KAKAK LAKI-LAKIMU, WU ANBANG, TELAH DIBUNU OLEKU, KATA LIN LONG ACUH TAK ACUH. APA? Mendengar perkataan Lin Long, putri ketujuh sangat terkejut hingga dia segera melepaskan tangan Lin Long, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia dan Wuan Bang adalah darah dan daging permaisuri dan terhubung oleh darah. Selain itu, Wuan Bang biasanya menyayanginya, jadi dia tentu saja sangat terkejut mendengar kata-kata seperti itu. Dia bukan satu-satunya, Kasim Sun juga melebarkan matanya karena terkejut. Dia bahkan mempertimbangkan apakah dia harus langsung menyerang Lin Long. Putri ketujuh, aku membunuh Wuan Bang karena Wuan Bang mati karena dia. Wuan Bang dan aku sudah seperti saudara. Kali ini, aku datang ke negeri WU untuk membantunya membalas dendam, kata Lin Long dengan tenang. Kaka kedua, ia, mendengar kata-kata Lin Long, putri ketujuh hanya bisa bergumam. Saat ini, hatinya sedang kacau, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Putri ketujuh, beberapa hal sudah ditakdirkan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Lin Long berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Menyaksikan sosok Lin Long yang pergi, tubuh putri ketujuh tidak bisa menahan gemetar. Tanpa disadari, air mata pun jatuh dari matanya. Tapi dia masih tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa menangis dalam diam saat itu juga. Lin Long secara alami menghela nafas di dalam hatinya, tapi inilah kenyataannya, dan dia harus menghadapinya. Segera, dia berjalan semakin jauh. Kemudian, dia mengaktifkan sayap di punggungnya dan langsung terbang menuju desa tempat Yu Dalu dan Dong Yi berada. Tak lama kemudian, dia melihat mereka berdua. Yu Dalu, aku akan meninggalkan kerajaan Wu untuk jangka waktu tertentu, kata Lin Long pada Yu Dalu. Kemana kamu pergi? Yu Dalu mau tidak mau bertanya. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia memberi Yu Dalu obat penawar untuk pil serangan jantung 10 hari, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosok Lin Long yang pergi, Dong Yi berkata, dia seharusnya pergi ke ujung barat. Yang paling barat, Yu Dalu mau tidak mau mengulangi kalimat ini. Lin Long tidak langsung pergi ke ujung barat, tapi pergi dulu ke kediaman Raja Sijing. Tidak lama kemudian, dia sampai di luar kediaman Raja Sijing. Dia menunggu di luar sampai hari gelap sebelum menyelinap ke dalam kediaman. Setelah berjalan-jalan, dia tidak bisa menahan cemberut karena Raja Sijing sepertinya tidak ada di mansion. Setelah berpikir sejenak, Lin Long langsung memasuki kamar Raja Sijing. Saat ini, orang yang tidur di kamar itu seharusnya adalah istri Raja Sijing, Nyonya Dong. Nyonya Dong juga seorang pejuang, tetapi dia hanya memiliki kekuatan seorang prajurit tingkat tiga. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa Lin Long telah masuk. Dia hanya bereaksi ketika Lin Long tiba di depannya. Tapi sudah terlambat, Lin Long sudah menahannya. Setelah menahannya, Lin Long membawanya ke tempat terpencil di luar istana Raja Sijing. Lin Long kemudian membuka titik akupuntur bisunya. Siapa kamu, mampu berbicara? Dia terkejut. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin, katakan padaku, kemana Raja Sijing pergi? Raja Sijing telah pergi ke kota kekaisaran. Karena Tang Li, yang mulia telah memanggil semua ahli dari negara Wu ke kota kekaisaran, kata Nyonya Dong. Apakah begitu? Lin Long hanya bisa mengerutkan alisnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menghadapi Raja Sijing begitu dia tiba di sini. Namun, sepertinya dia masih perlu melakukan perjalanan ke kota kerajaan negeri Wu. Kapan dia pergi? Lin Long bertanya. Baru hari ini? Jawab Nyonya Dong. Setelah jeda singkat, Nyonya Dong mau tak mau bertanya, siapa anda sebenarnya? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Akulah yang membunuh putramu. Aku Tang Li, kata Lin Long acuh tak acuh. Apa? Kamu adalah Tang Li, orang yang menghebohkan seluruh ibu kota. Nyonya Dong mau tak mau menjadi sangat khawatir. Awalnya, dia tidak menghubungkan orang yang membunuh putranya dengan Lin Long. Namun, setelah mendengar kata-kata Lin Long, dia segera tahu bahwa ini adalah masalah merepotkan yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Raja Sijing. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang yang menyebabkan kaisar negara Wu, Wu Swan Ran, melompat-lompat. Itu benar, Lin Long menganggupkan kepalanya. Mengapa kamu membunuh anakku? Nyonya Dong mau tidak mau bertanya. Karena Wu Anguo dan Putri Changel. Jika putramu tidak memprovokasi Putri Changel, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Sayangnya, jawab Lin Long acuh tak acuh. Wajah Nyonya Dong tidak bisa menahan kedutan mendengar kata-katanya. Jika dia tahu, bagaimana dia bisa membiarkan putranya menyentuh Putri Changel. Memikirkan sesuatu, Nyonya Dong mau tidak mau bertanya. Lalu, apakah Dong Yi juga dibunuh olehmu? Meskipun dia telah menerima surat dari Dong Yi selama beberapa hari terakhir, dia sudah lama menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Akibatnya, beberapa hari yang lalu, dia sudah mengirim orang ke Far West untuk menghubungi orang-orang di sana untuk meminta bantuan. Dong Yi juga ditangkap oleh Ku, jawab Lin Long. Nyonya Dong mau tidak mau bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lin Long, yang masih sangat muda, bisa tetap tidak terluka di hadapan begitu banyak ahli. Kamu tidak perlu tahu itu. Sekarang, katakan padaku, apakah kamu sudah mengirim orang ke Far West? Lin Long dengan dingin bertanya. Tidak, Nyonya Dong menggelengkan kepalanya di luar keinginannya. Dia sudah tahu bahwa Lin Long tidak akan melepaskannya. Akibatnya, dia secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya dan memadamkan percikan balas dendam. Lin Long mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, Kamu berbohong. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Nyonya Dong berbohong? Tidak, saya tidak berbohong, jawab Nyonya Dong. Saat ini, dia tampak setenang sumur kuno. Karena itu masalahnya, saya hanya bisa mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Lin Long langsung membatasi tubuhnya. Setelah pembatasan diaktifkan, dia dengan cepat tidak tahan dan langsung memohon belas kasihan. Baru setelah itu Lin Long menghapus batasan tersebut. Lalu, dia berkata, katakan sejujurnya, kalau tidak, saya tidak keberatan mengaktifkannya lagi. Nyonya Dong, yang tidak menyangka Lin Long memiliki kemampuan seperti itu, hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, kami telah mengirim orang ke barat jauh. Oh, kapan? Mendengar kata-katanya, wajah Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Empat hari yang lalu, jawab Nyonya Dong. Empat hari yang lalu, ia mendengar ini, Lin Long menghela nafas lega. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk mencapai Far West dalam waktu sesingkat itu. Karena wilayah barat jauh penuh dengan bahaya, wilayah ini tidak sedatar kerajaan Wu. Katakan padaku di mana mereka mungkin sampai. Lin Long segera berkata. Nyonya Dong menjawab dengan jujur. Setelah mendengarnya dengan jelas, Lin Long terus bertanya, selain beberapa dari Anda, apakah ada orang lain yang mengetahui tentang ini? Ada dua atau tiga, jawab Nyonya Dong. Katakan padaku nama mereka. Nyonya Dong segera menyebutkan nama orang-orang ini. Setelah memastikan bahwa dua dari mereka berada di kediaman Raja Sijing, Lin Long sekali lagi menyelinap ke kediaman Raja Sijing dan dengan cepat menangkap kedua orang tersebut. Setelah Nyonya Dong memastikan bahwa itu adalah dua orang ini, Lin Long langsung memerintahkan Runik Wu dan Golem untuk membunuh mereka bertiga. Jika dia tidak membunuh orang-orang ini, mereka pasti akan menjadi ancaman baginya di masa depan. Oleh karena itu, dia tentu saja harus kejam. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia tidak begitu kejam dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan sebelumnya, jika situasi seperti itu terjadi, seluruh kediaman Raja Sijing mungkin hanya akan mempunyai satu akibat, dan itu adalah kematian. Kemudian, Lin Long sekali lagi melakukan perjalanan menuju kota kekaisaran Kerajaan Wu. Menurut Nyonya Dong, selain Raja Sijing, ada juga prajurit peringkat lima yang mengikuti Raja Sijing. Dalam perjalanan Lin Long ke kota kekaisaran, Wu Swan Ran membawa beberapa orang ke halaman bobrok di desa terpencil. Mengapa yang mulia membawa kita ke sini? Mungkinkah ada ahlinya di sini? Penjaga Kerajaan Wu yang mengikuti di belakang Wu Swan Ran sangat bingung. Ini karena tempat ini terlalu terpencil dan halamannya sangat bobrok. Ini seharusnya bukan tempat di mana seorang ahli harus tinggal. Bahkan jika dia ingin tinggal, bukankah dia harus tinggal di hutan belantara pegunungan yang indah? Itulah yang dipikirkan sebagian orang. Wu Swan Ran tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di belakangnya. Pada saat ini, dia jelas sedikit ragu ketika dia berdiri di luar halaman. Sesaat kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu kayu halaman. Tok-tok-tok! Suara ketukan di pintu terdengar. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun muncul di luar pintu. Melihat Wu Swan Ran dan yang lainnya, anak kecil itu bertanya, Siapa yang kamu cari? Saya mencari Wu King Hong. Saya ingin tahu apakah dia ada di sini. Wu Swan Ran berkata sambil tersenyum. Yang mulia sebenarnya sangat sopan kepada anak kecil seperti itu. Pasti ada ahli di dalamnya. Pikiran ini terlintas di benak orang-orang di belakangnya. Wu King Hong. Maaf, tidak ada orang seperti itu di sini. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Lalu siapa yang ada di dalam? Wu Swan Ran sedikit mengernyit dan bertanya. Saya masih memiliki kakek saya. Kata anak kecil itu. Wu Swan Ran sedikit terkejut dengan kata-kata anak kecil itu. Dia kemudian berkata, Kakekmu. Kalau begitu katakan padanya bahwa Wu Swan Ran datang berkunjung. Maaf, kakekku bilang dia tidak ingin bertemu orang yang tidak dia kenal. Siapa sangka anak kecil itu akan mengatakan hal seperti itu? Seorang kasim di belakang Wu Swan Ran mau tidak mau berkata dengan dingin. Dasar bocah nakal, cepat masuk dan lapor. Jangan kasar. Ekspresi Wu Swan Ran mau tidak mau berubah menjadi jelek saat dia langsung mencaci maki. Anak kecil itu sudah sangat ketakutan sehingga dia menarik wajahnya ke belakang dan langsung menutup pintu. Tidak mungkin, kan? Dia diberi sikap dingin begitu saja. Orang-orang yang mengikuti Wu Swan Ran tidak bisa menahan perasaan marah. Dari sudut pandang mereka, Wu Swan Ran adalah kaisar. Tidak peduli ahli macam apa Anda, Anda tetap tidak akan berani untuk tidak memberikan wajah kepada kaisar. Pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar dari dalam. Ning kecil, biarkan mereka masuk. Baru setelah kata-kata ini diucapkan barulah pintu terbuka kembali. Namun, anak kecil itu tidak berkata apa-apa lagi, malah berlari kembali seperti kepulan asap. Sepertinya dia benar-benar ditakuti oleh kasim tadi. Paman kekaisaran, kami masuk. Saat dia berbicara, Wu Swan Ran melangkah menuju bagian dalam gedung. Paman kekaisaran, mendengar kata-katanya, orang-orang di belakangnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang dikunjungi Wu Swan Ran sebenarnya adalah paman kekaisarannya. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka paman agung kekaisaran akan tinggal di tempat seperti ini. Dengan sangat terkejut, mereka mengikuti di belakang Wu Swan Ran dan berjalan masuk. 1562 Ketika mereka sampai di aula halaman, mereka melihat seorang lelaki tua berpenampilan biasa-biasa saja duduk di dalam. Dia tampak seperti petani biasa. Apakah ini benar-benar paman kaisar? Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Kalian tunggu di luar, kata Wu Swan Ran kepada orang-orang di belakangnya, lalu berjalan masuk. Bawahannya secara alami menunggu di luar dengan patuh. Paman, lama tidak bertemu, kata Wu Swan Ran dengan hormat setelah masuk. Aku sudah meninggalkan klan Wu. Kamu tidak perlu memanggilku paman lagi, kata lelaki tua itu dengan tenang. Wu Swan Ran memasang ekspresi canggung di wajahnya. Dia berkata, paman, selama kamu menjadi penatua, kamu akan selalu menjadi penatua. Apa yang membawamu kemari? Lelaki tua itu bertanya. Paman, seperti ini, alam rahasia di istana telah dibuka, kata Wu Swan Ran. Itu hal yang bagus. Orang tua itu mengangguk. Nada suaranya tenang, seolah dia tidak menganggap ini aneh. Alam rahasia memang memiliki teknik es bulan dingin yang lengkap, kata Wu Swan Ran. Itu hal yang bagus, kata lelaki tua itu. Tetapi, paman, teknik es bulan dingin tidak diperoleh oleh penduduk negeri Wu, kata Wu Swan Ran. Apa? Mendengar kata-kata Wu Swan Ran, wajah lelaki tua itu akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ada banyak sekali ahli di istana. Bagaimana bisa diambil oleh orang lain? Orang tua itu mengerutkan kening. Saya tidak tahu bagaimana orang itu berhasil menemukan celah spasial untuk memasuki dunia rahasia. Keinginannya sangat kuat, teknik gerakannya sangat cepat, dan dia memiliki kekuatan prajurit tingkat 5. Ditambah fakta bahwa dia memiliki Rune Wutman tingkat kelima di sisinya, dia mampu mencuri teknik es bulan dingin dari tangan kita. Saat dia berbicara, wajah Wu Swan Ran menunjukkan sedikit rasa malu. Meskipun pihak lain kuat, kekuatan mereka berada di atas pihak lain. Oh, orang itu dan Rune Wutman hanya setara dengan dua prajurit level 5. Kamu memiliki begitu banyak ahli, tidak bisakah kamu melakukan apapun padanya? Lelaki tua itu bertanya. Kami benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Setelah dia melarikan diri, tidak ada cara untuk menemukannya. Kehendak ilahinya kuat. Sebelum kita menemukannya, kita akan ketahuan dan dia akan bisa melarikan diri, Wu Swan Ran berkata dengan muram. Jadi, kamu datang kali ini karena kamu ingin aku berurusan dengan orang ini? Orang tua itu bertanya lagi. Iya, aku harap Paman Kekaisaran dapat mengambil tindakan dan mengambil kembali seni es bulan dingin. Bagaimanapun juga, seni es bulan dingin adalah pusaka negara Wu kita, kata Wu Swan Ran. Orang tua itu mengerutkan alisnya dan terdiam. Paman Kerajaan, tolong bantu aku. Wu Swan Ran tanpa sadar berkata ketika dia melihat ekspresi lelaki tua itu. Setelah beberapa lama, lelaki tua itu menghela nafas. Baiklah, siapa yang memintaku agar darah keluarga Kerajaan Negeri Wu mengalir di tubuhku? Terima kasih banyak, Paman Kerajaan. Wu Swan Ran tidak bisa menahan kegembiraannya. Alasan kenapa dia begitu bahagia adalah karena lelaki tua ini adalah ahli tingkat 6. Begitu dia bergerak, jika Linlong ada di dekatnya, dia pasti bisa menangkapnya. Siapa orang itu? Seperti apa rupanya? Apa ciri-cirinya? Ceritakan secara detail, kata sesepu itu segera. Wu Swan Ran segera berkata, nama orang itu adalah Tang Li, dan usianya sekitar 18 atau 19 tahun. Sekitar 18 atau 19 tahun. Apakah kamu yakin, orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia menyelah Wu Swan Ran? Dia memang masih muda. Wu Swan Ran tersenyum pahit. Seorang pemuda seusia ini memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua itu memandang Wu Swan Ran dengan tidak percaya. Tentu saja, kata Wu Swan Ran lagi. Jika itu benar, bukankah anak ini adalah monster yang sangat berbakat? Orang tua itu tidak bisa tidak bertanya ketika dia memikirkan kekuatan pihak lain yang disebutkan Wu Swan Ran. Dia memang monster di antara monster yang pernah kulihat seumur hidupku, kata Wu Swan Ran. Meskipun pihak lain adalah musuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Saat dia berbicara, Wu Swan Ran membiarkan salah satu bawahannya masuk dan menyerahkan potret Linlong kepada lelaki tua itu. Setelah melirik potret Linlong, lelaki tua itu sedikit menganggupkan kepalanya. Wu Swan Ran memikirkan sesuatu dan berkata, Saya tidak tahu bagaimana anak ini berhasil mengolah setengah dari teknik es bulan dingin sebelum merebutnya. Yang mengejutkan adalah setelah mendapatkan teknik es bulan dingin yang lengkap, dia benar-benar berhasil mengolahnya. Teknik es bulan dingin menyelesaikan teknik es bulan dingin dalam waktu setengah hari. Apa kamu yakin? Orang tua itu tidak bisa tidak bertanya. Dia tahu betapa sulitnya mengolah teknik es bulan dingin. Bahkan pada levelnya, dia tampaknya belum sepenuhnya memahami setengah dari teknik es bulan dingin. Tentu saja, saat dia bertarung melawan kita, bulan dingin yang diaktifkan bukan lagi bulan sabit, melainkan bulan purnama penuh. Kata Wu Swan Ran. Memikirkan kembali momen itu, dia masih sangat terkejut sampai sekarang. Dia sebenarnya mengerikan sekali. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak tahu berapa tahun yang dia perlukan untuk mengolah setengah dari teknik es bulan dingin ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa pihak lain benar-benar bisa menguasai teknik es bulan dingin secara lengkap dalam waktu setengah hari. Itulah sebabnya aku datang untuk meminta bantuanmu, Paman Kekaisaran. Kata Wu Swan Ran. Baiklah, ayo pergi. Orang tua itu menganggup dan berdiri. Wu Swan Ran buru-buru mengikutinya keluar. Sedangkan untuk anak kecil itu, dia juga pergi bersama mereka. Kelompok Wu Swan Ran dengan cepat kembali ke kota Kekaisaran. Pada saat ini, Kasim Sun juga kembali bersama Putri Ketujuh. Wu Swan Ran juga mengetahui bahwa Putri Ketujuh telah hilang. Melihat Putri Ketujuh dan Kasim Sun telah kembali, dia secara alami menghela nafas lega. Anruo, Kasim Sun, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Melihat mereka berdua, Wu Swan Ran mengerutkan kening. Kami bertemu dengan bandit, dan kemudian bandit tersebut menculik Putri Ketujuh. Kata Kasim Sun. Bandit, bandit apa? Beraninya mereka melakukan hal seperti itu. Wu Swan Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Bandit itu adalah kepala keluarga klan Wei yang sebelumnya kamu perintahkan untuk dimusnahkan. Kata Kasim Sun. Bukankah dia sudah mati? Wu Swan Ran bertanya dengan ragu. Dia tidak mati. Dia menggunakan kepalsuan untuk melarikan diri. Untuk membalas dendam, dia menyamar sebagai bandit dan bersembunyi di dekat kota Kekaisaran. Hari itu, ketika dia melihat Putri Ketujuh keluar sendirian, dia langsung menculik Putri Ketujuh. Kata Kasim Sun. Begitu. Tapi jika itu dia, bagaimana kamu bisa kembali dengan begitu mudah? Wu Swan Ran bertanya dengan ragu lagi. Ada seorang ahli bertopeng yang membantu kami. Orang itu memiliki kekuatan prajurit tingkat lima. Kami menyelinap ke tempat para bandit berada dan menemukan kesempatan untuk membunuh kepala keluarga Wei. Setelah itu, kami menyelamatkan para bandit. Putri Ketujuh, kata Kasim Sun. Sebelumnya, Putri Ketujuh tidak tahu harus berbuat apa. Namun dalam perjalanan pulang, dia menjadi tenang. Dia tahu Wu An Bang pantas mendapatkannya. Jika dia tidak berurusan dengan Wu Ang Wu, ini tidak akan terjadi. Jadi, dia bisa dianggap telah memaafkan Lin Long. Karena itu, dia tidak membiarkan Kasim Sun memberitahu Wu Swan Ran bahwa Lin Long lah yang menyelamatkan mereka. Sebaliknya, dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ahli bertopeng dengan nama yang tidak diketahui. Oh, tahukah kamu siapa orang itu? Aku ingin menghadiahinya dengan mahal. Wu Swan Ran segera berkata. Orang itu selalu bertopeng dan tidak memberitahu kami nama atau latar belakangnya. Jadi, kami tidak tahu siapa dia, kata Putri Ketujuh. Oh, apakah begitu? Kata Wu Swan Ran. Kemudian, dia melihat ke arah Putri Ketujuh dan menceramahinya. Anruo, mengapa kamu begitu tidak peka? Mengapa kamu melakukan hal seperti ini di saat kritis seperti ini? Untungnya, kamu mendapat bantuan dari seorang bangsawan. Kalau tidak, aku akan melakukannya. Takut bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ayah, Anruo tidak akan melakukannya lagi, Putri Ketujuh buru-buru berjanji. Baiklah, biarkan saja masalah ini. Jangan membuat kesalahan lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Wu Swan Ran membiarkan Putri Ketujuh pergi. Pada hari kedua setelah mereka kembali, Linlong juga tiba di Kota Kekaisaran. Linlong tahu bahwa jika dia memasuki Kota Kekaisaran dengan penampilan aslinya, dia pasti akan ketahuan. Jadi, dia sedikit menyamar. Ditambah dengan kehendak ilahi yang kuat, dia dengan mudah menyelinap ke Kota Kekaisaran. Setengah hari kemudian, dia memanfaatkan kesempatan itu ketika seorang jenderal memimpin beberapa orang keluar dari Kota Kekaisaran untuk melancarkan serangan diam-diam. Jenderal ini hanyalah prajurit tingkat empat. Yang lainnya bahkan lebih lemah. Jadi, dalam sekejap mata, mereka dijatuhkan oleh Linlong. Siapa kamu, melihat Linlong begitu kuat, sang jenderal tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara gemetar. Katakan padaku, di mana Raja Sijing sekarang setelah memasuki Kota Kekaisaran. Linlong berkata dengan dingin. Ini, saya, tidak tahu, kata pria itu. Melihat bahwa dia jelas-jelas berbohong, Linlong segera memasang segel. Setelah segelnya diaktifkan, pria itu menjadi patuh. Raja Sijing saat ini berada di Istana Kekaisaran bersama Yang Mulia. Malam ini, mereka harus meninggalkan Istana Kekaisaran untuk mencari Tangli, kata pria itu. Apakah begitu? Linlong menganggupkan kepalanya. Lalu, dia langsung membunuh pria itu. Setelah itu, Linlong menunggu sampai langit menjadi gelap sebelum kembali ke Kota Kekaisaran. Dua jam kemudian, dia melihat sekelompok orang meninggalkan Kota Kekaisaran. Raja Sijing seharusnya termasuk di antara orang-orang ini, pikir Linlong dalam hati. Faktanya, bahkan di siang hari bolong, ada orang yang mencari Linlong di luar Kota Kekaisaran. Orang-orang ini menuju ke arah yang berbeda. Linlong tidak tahu ke arah mana Raja Sijing berada, jadi dia hanya bisa mengikuti sekelompok orang secara acak. Setelah meninggalkan Kota Kekaisaran, orang-orang ini juga berpencar. Kalian semua harus berhati-hati. Jika menemui bahaya, segera aktifkan peralatan di tubuh kalian dan panggil bala bantuan. Ketika orang-orang ini bubar, mereka semua menerima perintah seperti itu. Jelas, Wu Suanran menebak bahwa saya masih berada di luar Kota Kekaisaran, jadi dia memasang umpan semacam ini. Linlong berpikir dalam hati. Meskipun dia tahu pihak lain punya umpan, Linlong tidak peduli. Bagaimanapun juga, dia ingin menyingkirkan Raja Sijing dan ahli bela diri kelas 5 di sampingnya. Kemudian, ketika seorang ahli bela diri kelas 4 sendirian, Linlong langsung menyerang dan menaklukkan orang tersebut. Dia membiarkan runik Woden Men menyerang. Kekuatan runik Woden Men berada di puncak kelas 5. Men undukkan orang ini hanya mengeluarkan suara kecil. Setelah menaklukkan orang ini, Linlong segera memasang segel di tubuhnya. Setelah mengatur nafas, orang ini terkejut. Kamu adalah Tang Li. Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia langsung bertanya, di mana Raja Sijing? Kelompok Raja Sijing di utara, jawab orang itu. Kelompok di utara, Linlong menganggukkan kepalanya dan langsung membunuh orang ini. Kemudian, dia dengan cepat bergegas menuju utara. Sepanjang jalan, dia secara alami bertemu banyak orang. Namun, dengan kehendak ilahi yang kuat, dia menghindari semuanya. Segera, dia tiba di utara. Saat ini, orang-orang di utara sudah bubar. Linlong tidak menggunakan cara sebelumnya untuk menangkap satu orang terlebih dahulu karena cara ini dapat dengan mudah diungkap. Metodenya adalah mencari langsung di area ini. 1563 Linlong mengandalkan kehendak ilahi dan kekuatannya untuk bergerak diam-diam melintasi area itu seperti hantu. Untuk jangka waktu tertentu, dia berhenti karena dia menyadari bahwa dua orang di depannya memiliki kekuatan prajurit tingkat kelima. Seharusnya itu Raja Sijing, pikir Linlong dalam hati. Dia tidak segera bergerak karena jika tidak, dia akan membuat musuh waspada. Setelah beberapa saat, dia mendengar salah satu dari mereka berkata, Pangeran, kami mencari Tang Li secara terbuka. Kecuali dia bodoh, mengapa dia keluar untuk berurusan dengan kami? Orang yang dipanggil Pangeran menghela nafas dan berkata, apa yang bisa kita lakukan? Yang mulia tidak punya cara lain selain menggunakan kita sebagai umpan. Terlebih lagi, kehendak ilahi Tang Li sangat kuat. Mungkin dia benar-benar berpikir dia sempurna dan berpikir bahwa dia bisa hadapi kami dalam keadaan seperti itu dan lemahkan kerajaan wuk kami. Jika memang begitu, bahkan jika kita tidak bisa menghadapinya, prajurit tingkat enam itu pasti bisa menangkapnya, kata orang lain. Sebenarnya ada prajurit tingkat enam. Mendengar ini, Linlong merasa sedikit terkejut. Dia tidak berpikir Wu Suan Ran benar-benar akan menemukan prajurit tingkat enam. Namun, siapakah prajurit tingkat enam itu? Orang itu bertanya lagi, kamu tidak perlu menanyakan hal ini. Semakin sedikit kamu tahu, semakin baik, kata orang yang disapa Pangeran itu. Iya, kata orang itu buru-buru. Setelah jeda sebentar, dia membuka mulutnya lagi dan berkata, Pangeran, jika tidak seperti itu, kita bisa langsung menemukan Nyonya Dong Yi. Mungkin kita bisa memecahkan misteri mengapa Nyonya Dong Yi dan yang lainnya belum kembali. Orang yang dipanggil Pangeran menghela nafas dan berkata, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Menangkap Tang Li lebih penting. Mendengar ini, bagaimana mungkin Linlong tidak mengetahui bahwa kedua orang ini adalah Raja Si Jing dan bawahannya. Setelah mengedarkan kehendak ilahi secara ekstrim dan memastikan bahwa tidak ada ahli di sekitarnya, Linlong segera melepaskan Rune Wuden Men. Begitu Rune Wuden Men dilepaskan, sosoknya langsung bergerak dan langsung menyerang bawahan Raja Si Jing. Kekuatan bawahan ini jelas lebih lemah, jadi Linlong memilih untuk menyerangnya terlebih dahulu. Linlong menggunakan ilmu pedang anggun dan teknik S bulan dingin. Dalam sekejap, bulan yang dingin segera menyerang orang itu seperti pendekar pedang yang anggun. Siapa ini? Orang itu langsung bereaksi dan menyerang dengan telapak tangannya. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan pedang Linlong? Dia dikirim terbang dengan pedang Linlong. Tang Li. Ketika Raja Si Jing melihat bahwa itu adalah teknik S bulan dingin, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia segera mengeluarkan pedang Rune dan menyerang Linlong. Dia berusaha menghalangi Linlong, yang terus menyerang bawahannya. Namun, tidak mungkin sosok kayu rahasia itu memberinya kesempatan seperti itu, dan sosok itu langsung menerima serangannya. Adapun Linlong, dia sudah tiba di depan bawahan Raja Si Jing. Orang ini telah mengeluarkan alat untuk menyalakan kembang api. Namun, bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan? Pedang rahasia di tangannya langsung memotong perangkat itu. Kemudian, dengan tebasan backhand, pedang tersebut menebas tenggorokan orang tersebut, memisahkan kepala dari tubuhnya. Baru saja, serangan pedang Linlong telah melukai orang ini dengan serius. Oleh karena itu, Linlong berhasil dengan mudah kali ini. Setelah membunuh orang ini, Linlong pergi untuk berurusan dengan Raja Si Jing bersama Fu Wen. Meskipun Raja Si Jing jauh lebih kuat dari bawahannya, dia bukanlah tandingan sosok kayu rahasia itu. Hanya dalam waktu singkat, dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Linlong menyerang dengan pedangnya. Linlong juga menggunakan teknik es bulan dingin dan teknik pedang anggun. Dalam sekejap, bulan yang dingin dengan anggun menyerang Raja Si Jing. Ah! Dengan tangisan yang menyedihkan, Raja Si Jing langsung ditusuk oleh pedang Linlong. Tangli, kenapa kamu menyerangku lebih dulu? Pada saat ini, Raja Si Jing agak enggan. Dia tidak mengerti mengapa Linlong memilih menyerang kelompoknya di utara. Jika dia memilih orang lain, dia tidak akan terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Namun, saat ini, Linlong tidak punya waktu untuk menjawabnya. Dia bisa merasakan sudah banyak ahli yang bergegas dari segala arah. Jika dia lebih lambat, dia pasti akan dikelilingi oleh orang-orang ini. Saat itu, dia akan mendapat masalah. Oleh karena itu, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Pedang rune di tangannya langsung menebas tenggorokan Raja Si Jing, memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Bahkan dalam kematian, Raja Si Jing masih tidak tahu mengapa Linlong menyerangnya lebih dulu. Setelah membunuh Raja Si Jing dengan satu serangan, Linlong segera berlari ke arah utara. Pada saat ini, ahli bela diri tingkat lima jelas juga telah menemukannya. Oleh karena itu, mereka semua mengejar ke arahnya. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Oleh karena itu, jarak antara Linlong dan mereka semakin meningkat. Setelah memastikan bahwa dia telah meninggalkan mereka, Linlong menghela nafas lega. Kali ini, saya bisa menuju ke ujung barat tanpa khawatir. Linlong berpikir dalam hati. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah. Ini karena aura seorang ahli jelas muncul di belakangnya. Mungkinkah itu ahli bela diri tingkat enam? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena jika bukan ahli bela diri tingkat enam, tidak mungkin mereka bisa mengejarnya di sini. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan ahli bela diri level enam, Linlong segera berlari ke depan. Kali ini, dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia tidak salah menebak. Orang di belakangnya adalah ahli bela diri tingkat enam. Ahli bela diri tingkat enam ini adalah Paman Wu Xuanran. Ketika Linlong mengungkap keberadaannya, meskipun dia jauh, dia masih mengejar Linlong dengan kekuatannya sebagai ahli bela diri level enam. Telekinesis ilahi anak ini memang sangat kuat. Dia benar-benar bisa menemukannya dari jauh. Melihat bahwa Linlong jelas telah menemukannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Tentu saja, dia mengejarnya. Nak, aku tidak percaya kamu bisa lolos dari kejaran ahli bela diri level enam sepertiku. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan dingin sambil menatap Linlong yang berlari menyelamatkan nyawanya. Yang mengejutkannya adalah setelah mengejar lebih dari satu jam, dia masih tidak bisa menutup jarak antara dia dan Linlong. Dia hanya seorang ahli bela diri tingkat lima, tapi dia sebenarnya memiliki kecepatan seperti itu. Sungguh monster, dia hanya bisa menghela nafas. Namun, semakin sulit, dia menjadi semakin bersemangat. Lagipula, sangat sulit baginya, yang selalu hidup dalam pengasingan, untuk menghadapi lawan seperti itu. Oleh karena itu, dia mengejar Linlong dengan lebih tanpa henti. Dia percaya bahwa selama dia punya cukup waktu, dia pasti bisa mengejar Linlong. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli bela diri tingkat enam, yang merupakan peringkat utama lebih tinggi dari Linlong. Pangkat utama adalah jurang yang sangat besar di mata seorang ahli bela diri. Setelah mengejar beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini karena mereka jelas telah sampai di suatu tempat dengan banyak binatang buas. Nak, jika kamu bertemu dengan sekelompok binatang buas, kamu akan mati. Saat dia memikirkan hal ini, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Menurutnya, meskipun kehendak ilahi Linlong kuat, masih sangat sulit baginya untuk menghindari binatang buas sambil berlari dengan kecepatan penuh. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Ini karena Linlong selalu bisa menghindari binatang buas terlebih dahulu, tidak memberi mereka kesempatan untuk menghentikannya. Sungguh monster. Jika monster seperti itu hidup beberapa tahun lagi, seluruh negara Wu mungkin akan dihancurkan olehnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Linlong. Meskipun dia telah meninggalkan keluarga kerajaan negara Wu, darah keluarga kerajaan negara Wu masih mengalir di tubuhnya. Dia tidak ingin garis keturunan keluarganya hancur hanya karena satu orang. Setelah mengejar beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Ini karena dia sebenarnya tidak bisa merasakan kehadiran Linlong. Meskipun ada banyak binatang buas di sekitar, bukan berarti dia tidak bisa merasakan kehadiran Linlong. Dia mengerutkan kening. Jumlah binatang buas memang mempengaruhi penilaian kehendak ilahi. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli bela diri tingkat enam, dan kehendak ilahinya jauh lebih kuat daripada seorang ahli bela diri tingkat lima. Namun, bahkan setelah mengelilingi area tersebut, dia masih tidak bisa merasakan kehadiran Linlong. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia mengerti alasannya. Jelas sekali bahwa Linlong memiliki teknik untuk menyembunyikan auranya. Dengan teknik seperti itu dan binatang buas di sekitarnya, tidak sulit bagi Linlong untuk menghindari pengejarannya. Dia tidak mau kehilangan Linlong begitu saja. Oleh karena itu, dia terus mencari-cari. Ketika dia tidak dapat menemukan Linlong di dekatnya, dia memperluas area pencariannya. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah Linlong sepertinya telah menghilang. Dia tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Dia tidak hanya memiliki teknik ini, tetapi dia juga memiliki pengalaman yang kaya dalam pelacakan. Dia tidak bisa tidak memuji Linlong di dalam hatinya. Ini karena tanpa pengalaman yang kaya, pasti akan ada jejak yang tertinggal. Ketika itu terjadi, bahkan jika dia tidak bisa merasakan aura Linlong, dia masih bisa menggunakan jejak ini untuk melacak Linlong. Siapa sangka Linlong bahkan tidak memberinya kesempatan seperti itu. Sungguh orang yang merepotkan. Sungguh sial bagi seluruh negeri Wu karena Wu Suanran telah menyinggung orang sepertimu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mencari beberapa saat, dia tahu bahwa dia benar-benar tidak dapat menemukan Linlong. Dia hanya bisa kembali melalui jalan yang telah diambilnya. Segera, dia melihat Wu Suanran dan yang lainnya menyusulnya. Melihat keluarga Kekaisaran kembali dengan tangan kosong, Wu Suanran terkejut. Paman, apakah kamu tidak mengejar orang itu? Aku berhasil mengejarnya, tapi dia lolos. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa, orang itu benar-benar bisa lolos dari kejaran artis bela diri tingkat 6? Mendengar ini, wajah Wu Suanran dan yang lainnya berkedut. Mereka tidak menyangka Linlong begitu menantang surga. Paman, dia mungkin ada di dekat sini. Selama kita mencari dengan hati-hati, kita pasti bisa menemukannya. Wu Suanran berkata dengan enggan. Tidak mudah mendapatkan kesempatan seperti itu. Terlebih lagi, dia telah kehilangan pembangkit tenaga listrik seperti Raja Sijing. Dia tidak mau kehilangan Linlong begitu saja. Tanpa diduga, pamannya menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sudah tidak ada di dekat sini. Kata-kata ini menyebabkan Wu Suanran menundukkan kepalanya dengan sedih. Paman, apakah tidak ada cara untuk mengejarnya? Wu Suanran bertanya. Kecuali 12 Hounduartmu masih hidup, tidak ada jalan untuk saat ini. Pamannya menggelengkan kepalanya. 12 Hounduart mendengar kata, 12 Hounduarts, wajah Wu Suanran berkedut lagi. Kalau begitu, Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Suanran bertanya lagi. Kembali ke kota kekaisaran dan tunggu dia menyerang lagi. Kata pamannya. Namun, bahkan jika Linlong menyerang lagi, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu menangkapnya. Jika ada artis bela diri tingkat 6 yang lain, mereka pasti bisa menangkapnya. Pikiran ini terlintas di benaknya. 1564 Saat mereka berbicara, Linlong sudah menyalakan pesawat dan terbang ke arah barat. Beberapa hari kemudian, dia tiba di sebuah kota kecil bernama Kota Sitian. Lebih jauh ke barat ada barisan pegunungan yang tak berujung. Di ujung pegunungan ini terdapat negeri barat jauh. Ada banyak binatang buas di pegunungan ini, jadi sangat berbahaya untuk pergi ke negeri barat jauh. Namun, karena hal inilah kota-kota di dekat pegunungan ini menjadi sangat ramai. Banyak orang datang ke tempat ini dari tempat lain dan memasuki pegunungan ini untuk berburu binatang buas. Pegunungan ini sangat luas. Bahkan jika Linlong bisa menggunakan pesawat itu, kemungkinan besar dia akan tersesat. Oleh karena itu, dia tidak langsung memasuki pegunungan ini. Sebaliknya, dia berhenti di kota kecil ini dan membeli peta. Tidak lama kemudian, Linlong membeli peta. Tuan, apakah Anda akan pergi ke negeri barat jauh? Ini pasti pertama kalinya bagimu, jadi apakah kamu memerlukan pemandu? Harga kami sangat murah. Saat Linlong membeli peta itu, banyak orang di sampingnya bertanya kepadanya tentang peta itu. Orang-orang ini semua adalah pejuang, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Pada dasarnya, mereka semua adalah prajurit tingkat ketiga. Orang biasa tidak dapat melakukan pekerjaan seperti ini sama sekali, jadi situasi ini tidak mengejutkan Linlong. Linlong tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi yang terbaik adalah memiliki panduan. Namun, Linlong tidak melakukannya karena dia perlu mengaktifkan pesawatnya. Akan sangat merepotkan dan berbahaya jika membawa serta orang-orang ini. Oleh karena itu, Linlong langsung menolaknya. Setelah bersiap, dia langsung terbang ke arah negeri barat jauh. Setelah terbang lama, Linlong tiba-tiba menemukan seekor binatang buas terbang di depannya. Dia buru-buru membuat lingkaran besar untuk menghindarinya. Jika dia bertemu dengan binatang buas ini di udara, dia tidak akan mendapat keuntungan sama sekali, jadi dia secara alami harus menghindari mereka. Dia tidak menyangka bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin banyak binatang buas terbang yang dia temui. Tak berdaya, Linlong hanya bisa mendarat di tanah. Jelas, dia tidak bisa menggunakan pesawat itu selama sisa perjalanan. Ini pasti akan memakan lebih banyak waktu, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan banyak binatang buas di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka adalah binatang buas tingkat ketiga, tetapi ada juga banyak binatang buas tingkat empat. Mengandalkan kekuatan ilahi yang kuat, Linlong menghindari binatang buas ini sepenuhnya. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba mendengar orang berbicara di depannya. Setelah mendengarkan dengan seksama, sepertinya ada banyak orang. Dengan pemikiran ini, Linlong segera menuju ke arah itu. Tempat ini tidak jauh dari Far West, jadi Linlong tidak keberatan berjalan bersama orang-orang yang familiar dengan medan tersebut. Akan lebih baik lagi jika dia bisa bertemu dengan pemandu tersebut. Karena dengan begitu, setelah memasuki wilayah barat jauh, dia tidak perlu bersusah payah bertanya-tanya sendirian. Saat dia mendekat, dia melihat ada sekitar 10 orang dalam kelompok itu, dan salah satu dari mereka mengenakan pakaian pemandu. Di antara selusin orang, ada beberapa seniman bela diri tingkat 4, dan ada tua dan muda, pria dan wanita. Setelah memikirkannya, Linlong berjalan menuju orang-orang ini. Melihat seseorang muncul di hutan lebat, mereka semua tercengang. Setelah merasakan bahwa Linlong tidak memiliki kekuatan seorang ahli, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Linlong berani memasuki area berbahaya sendirian. Anda, seseorang bertanya setelah beberapa saat terkejut. Halo, bolehkah saya bergabung dengan tim Anda? Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja, pria parubaya, yang sepertinya adalah pemimpinnya, segera mengangguk. Ayah, Seorang pria muda di samping pria parubaya itu jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria parubaya itu telah menyela dan memperkenalkan dirinya. Aku Yang Yue, bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggilmu, adik kecil? Nama keluarga Kulin, dan nama Kuli, kata Linlong sambil tersenyum. Dari kelihatannya, adik, kamu jelas bukan dari pegunungan ini. Kamu seharusnya seperti kami, dari negara yang relatif jauh, bukan? Yang Yue berkata sambil tersenyum. Benar, saya berasal dari negara Wu, kata Linlong. Negara Wu, itu sangat jauh, mendengar kata-kata Linlong, yang Yue terkejut. Itu agak jauh. Bolehkah aku tahu kenapa adik laki-laki ada di sini? Pria parubaya itu bertanya. Saya datang untuk meminta sesuatu yang hanya bisa ditemukan di wilayah barat jauh, kata Linlong. Apakah begitu? Pria parubaya itu mengangguk lalu bertanya lagi, kamu datang ke sini sendirian. Itu benar, Linlong mengangguk. Itu terlalu berbahaya. Menurutku kamu paling banyak adalah seniman bela diri tingkat tiga. Jika kamu bertemu dengan binatang buas di sini, itu akan merepotkan, kata Yang Yue. Saya beruntung. Saya tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Linlong berkata sambil tersenyum. Setelah jeda singkat, dia bertanya, bolehkah saya tahu dari mana asal Paman Yang dan Anda? Kami datang dari Kiyongguo, kata Yang Yue. Kiyongguo, Linlong mengangguk. Dia tahu bahwa Kiyongguo tidak jauh dari pegunungan ini. Lalu, Linlong bertanya lagi, kalian satu keluarga, kan? Itu benar. Yang Yue mengangguk dan berkata, sebagian besar kerabat kami berada di wilayah barat jauh dan mereka hidup cukup baik. Itu sebabnya kami datang ke sini untuk mencari perlindungan. Apakah begitu? Ini anakku, Yang Jing. Yang Yue kemudian menunjuk pemuda itu dan memperkenalkannya. Linlong memandang pemuda itu dan mengangguk. Pemuda itu juga mengangguk, tapi dia terlihat tidak senang. Ini putriku, Yang Jing. Yang Yue menunjuk ke seorang gadis muda di sebelah kanannya. Gadis muda itu cantik dan tampak seperti wanita dari keluarga kaya. Melihat Linlong menoleh, dia dengan lembut membungkuk. Salam, Tuan Muda Lin, kata gadis muda itu. Suaranya juga cukup enak didengar. Namun, saat dia berbicara, ada rasa malu yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Paman Yang, aku khawatir aku harus merepotkanmu di masa depan. Linlong tersenyum dan berkata, Jangan katakan itu. Di tempat berbahaya seperti ini, semakin banyak orang, semakin baik. Siapa tahu, kamu mungkin orang yang menyelamatkan kami ketika sesuatu yang berbahaya terjadi. Yang Yue tersenyum dan berkata, Setelah mengobrol sebentar, rombongan terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, ekspresi mereka menjadi jelek karena jelas ada sekelompok binatang di depan mereka. Kepala keluarga Yang, binatang-binatang ini tampaknya cukup kuat, kata pemandu yang sedang mengamati di depan dengan ekspresi jelek. Panduan ini sebenarnya adalah prajurit tingkat 4, yang sedikit mengejutkan Linlong. Tuan Sui, bisakah kita mengambil jalan memutar? Yang Yue bertanya dengan ekspresi jelek. Meskipun kekuatannya mirip dengan pemandu, dalam hal kekuatan spiritual, pemandu jelas jauh lebih kuat darinya. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Mereka tidak jauh dari kita, dan ada binatang lain di kiri dan kanan kita, kata pemandu yang dipanggil Tuan Sui dengan ekspresi jelek. Tidakkah kita akan bertemu dengan binatang buas itu? Orang-orang di belakang tidak bisa tidak khawatir. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Namun, dengan kekuatan kita, kita seharusnya bisa menghadapi binatang buas ini. Semuanya, jangan panik, kata Tuan Sui. Mendengar ini, kelompok itu menjadi tenang. Tuan Sui telah membantu mereka menghindari bahaya beberapa kali selama perjalanan. Ditambah dengan kekuatannya, mereka tentu saja mempercayainya. Setelah beberapa saat, tujuh atau delapan binatang muncul di depan mereka. Linlong bisa melihat sekilas bahwa ada empat binatang tingkat empat dan sisanya adalah binatang tingkat tiga. Yang Yue juga yakin bahwa mereka bisa menghadapi binatang buas ini, jadi dia segera menghela nafas lega. Semuanya, bunuh mereka secepat mungkin agar tidak menarik perhatian binatang lain. Yang Yue berkata dengan tegas. Setelah beberapa saat, Yang Yue memberi perintah, dan para prajurit segera pergi untuk membunuh binatang itu. Setelah satu putaran pertempuran, semua binatang itu terbunuh. Adapun Linlong, dia juga membunuh binatang tingkat tiga. Setelah membunuh direbis ini, mereka merasa lega karena tidak menarik direbis lainnya. Kelompok itu buru-buru melanjutkan ke depan. Adik Lin, tampaknya kekuatanmu tidak buruk, Puji Yang Yue sambil berjalan. Baru saja, dia menyadari bahwa proses Linlong dalam membunuh binatang itu bersih dan efisien. Dia jauh lebih kuat dari putranya. Jika dia tahu bahwa Linlong sebenarnya memiliki kekuatan prajurit level lima, dia mungkin akan sangat terkejut hingga bola matanya akan rontok. Paman Yang, kamu menyanjungku. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, gadis muda di samping mau tidak mau melihat ke arah Linlong beberapa kali lagi. Ketika dia melihat Linlong menoleh ke arahnya, ekspresi malu yang tak bisa dijelaskan muncul di wajahnya. Setelah itu, Yang Yue memandang Tuan Sui dan bertanya, Tuan Sui, seberapa jauh kita harus pergi untuk mencapai barat jauh? Linlong menemukan bahwa Tuan Sui tidak hanya memiliki kekuatan prajurit tingkat empat, tetapi cara berbicaranya juga jauh lebih baik daripada pemandu lainnya. Tidak jauh, kita akan sampai di sana satu jam lagi, jawab Tuan Sui. Kalau begitu kita harus merepotkan Tuan Sui, kata Yang Yue. Patriark Yang, tolong jangan katakan itu. Saya hampir membahayakan Anda sekarang, kata Tuan Sui dengan nada meminta maaf. Setelah berjalan beberapa saat, rombongan sampai di puncak gunung. Berdiri di sana, Tuan Sui menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan dan berkata, setelah kita mencapai gunung itu, kita akan dapat memasuki kota hutan kayu di barat jauh. Itu saja. Yang Yue dan yang lainnya semuanya tersenyum. Setelah melewati begitu banyak bahaya di sepanjang perjalanan, mereka akhirnya sampai di tempat yang aman. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Setelah beristirahat sejenak, rombongan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan kelompok binatang lain. Kelompok binatang ini sebenarnya lebih kuat dari kelompok sebelumnya. Namun, kekuatan binatang buas ini masih lebih lemah dari mereka. Setelah pertempuran sengit, mereka semua tewas. Namun, mereka juga membayar harganya. Dua bawahan yang Yue terluka. Setelah sekian lama, mereka akhirnya sampai di gunung yang ditunjuk oleh Tuan Sui. Berdiri di sana, suasana hati mereka semua sedang baik karena sudah bisa melihat rumah-rumah yang dibangun oleh manusia di hadapan mereka. Setelah beristirahat sejenak dan memastikan tidak ada bahaya di sekitar, mereka melanjutkan perjalanan. Meski bisa melihat rumah-rumah tersebut, mereka masih harus berjalan kaki beberapa saat untuk sampai ke sana. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah situasi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Artinya, lima orang tiba-tiba muncul di depan mereka. 1565 Orang-orang ini memiliki wajah yang garang, dan mereka jelas tidak lemah. Ekspresi pria Yang Yue semuanya berubah. Yang Yue dengan cepat melihat ke arah Tuan Sui. Bagaimanapun juga, Tuan Sui sudah familiar dengan jalan ini, jadi dia mungkin mengenal orang-orang ini. Tanpa diduga, Tuan Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Bolehkah aku tahu ada urusan apa kamu di sini? Yang Yue segera melangkah maju dan bertanya. Tidak banyak, kami di sini hanya untuk menanyakan berapa biayanya, kata pemimpin kelompok itu dengan bangga. Orang ini memiliki kepala yang dicukur, dan dia terlihat lebih ganas dari yang lain. Tol, baiklah kalau begitu, Yang Yue langsung setuju, karena lebih baik menghindari masalah, lebih baik menghindari masalah. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah seorang lelaki tua di belakangnya dan berkata, Elder Mo, berikan beberapa koin Yongsu kepada saudara-saudara ini. Elder Mo mengangguk, lalu mengeluarkan sekantong koin dari batu luar angkasa dan berjalan menuju orang-orang di depannya. Setelah mengambil sekantong koin, pria botak itu mengangguk. Lumayan, koinnya cukup banyak. Kalau begitu, bisakah kamu membiarkan kami lewat? seseorang di samping Yang Yue tersenyum dan berkata, Tanpa diduga, wajah pria botak itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Tidak. Apakah uangnya tidak cukup? Wajah Yang Yue juga menjadi gelap. Kantong koin ini cukup banyak. Ini bukan masalah uang sekarang, tapi bos kita menyukai gadis ini, jadi kamu harus membuatnya tetap di sini sebelum kamu bisa pergi, kata pria botak itu dengan dingin. Semuanya, jangan melangkah terlalu jauh. Yang Yue segera mengungkapkan ekspresi cemberut. Ini tidak berlebihan, kata pria botak dan yang lainnya. Saudaraku, bisakah kamu minggir? Kami juga tidak lemah, jika kami bertarung, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Putra Yang Yue berkata dengan dingin. Cek-cek, menurutmu kita hanya punya sedikit orang ini. Setelah mengatakan itu, pria botak itu melambaikan tangannya. Tak jauh di belakangnya, tujuh atau delapan orang keluar. Orang-orang ini sebenarnya tidak lemah, dalam hal jumlah prajurit level 4 di pihak Yang Yue, jelas bahwa jumlah orang di pihak mereka lebih sedikit. Sejujurnya, kami tidak hanya memiliki beberapa orang ini. Bos kami adalah prajurit level 5, pria botak itu berkata dengan bangga, dalam pekerjaan kami, bagaimana kami bisa keluar tanpa kekuatan. Prajurit tingkat 5. Mendengar kata-kata pria botak itu, wajah Yang Yue dan yang lainnya langsung berubah. Jadi, apakah kamu menginginkan gadis ini atau nyawamu? Kata pria botak itu dengan bangga. Tentu saja aku menginginkan nyawamu. Putra Yang Yue berkata dengan dingin. Yang Jing adalah saudara perempuannya, bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang-orang ini? Sepertinya kalian semua menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minumannya. Ekspresi pria botak itu langsung berubah saat dia berkata dengan dingin. Melihat pihak lain hendak menyerang, Yang Yue segera berkata, Yang Jing adalah putrinya, dan dia juga tidak akan menjual putrinya. Yang Jing, pria botak itu berkata dengan dingin, Yang Jing adalah putra Yue. Begitu suaranya turun, para pembudidaya itu segera bergegas menuju Yang Yue dan yang lainnya. Kedua belah pihak segera mulai bertempur. Kekuatan lawan jelas lebih kuat dari kelompok Yang Yue, jadi hanya dalam waktu singkat, kelompok Yang Yue sudah terluka. Lin Long tahu jika dia tidak bergerak, Yang Yue dan yang lainnya akan mendapat masalah. Segera, dia meminum pil peningkat Ki tingkat 3 dan mengaktifkan kekuatan seniman bela diri tingkat 4. Dia langsung menyerang orang terdekatnya dengan pedangnya. Lin Long bertarung dengan Yang Yue, jadi dia tidak punya waktu untuk menghindari pedang Lin Long. Oleh karena itu, Lin Long membunuhnya tanpa usaha apapun. Orang ini adalah prajurit tingkat 4. Kematiannya langsung mengejutkan pria berkepala pelontos dan yang lainnya. Wajah Yang Yue secara alami menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena dia tahu bahwa Lin Long memiliki kekuatan prajurit tingkat 4 dari serangan ini. Yang Yue berpikir dalam hati, Saudara Lin, saya tidak percaya saya salah menilai kekuatannya. Nak, beraninya kamu membunuh orang-orang kami. Pria botak itu memandang Lin Long dan meraung. Begitu dia selesai berbicara, dia memaksa lawannya mundur dengan ayunan pedangnya dan menyerang Lin Long. Saat dia berada di udara, dia menyerang dengan pedangnya. Serangan si botak jelas telah mengaktifkan elemen keterampilan bela diri, karena ada api hitam yang menyala di permukaan pedangnya. Nak, aku ingin kamu mati. Pria botak itu meraung saat dia bergegas mendekat. Saudara Lin, hati-hati, Yang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Meskipun Lin Long membantunya membunuh orang itu, ada orang lain yang datang untuk menahannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membantu Lin Long sama sekali dan hanya bisa memperingatkannya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Lin Long tidak tampak gugup sama sekali. Melihat serangan pedang pria botak itu, Lin Long dengan santai mengayunkan pedangnya. Pria botak itu adalah prajurit level 4, dan dia bisa menggunakan keterampilan pedang elemen. Oleh karena itu, Lin Long tidak berani gegabuh dan langsung menggunakan teknik pedang anggun. Dalam sekejap, aura pedang menyerang pria botak itu seperti burung anggun. Mengapa pedang ini begitu kuat dan cepat? Melihat serangan pedang Lin Long, ekspresi pria botak itu berubah. Bang, aura pedang menghantam, dan pria botak itu dikirim terbang oleh Lin Long. Setelah dia menstabilkan dirinya, dia memuntahkan setegup darah. Melihat Lin Long membunuh satu orang dengan pedang dan melukai pria botak itu, orang-orang di pihak Yang Yue bersorak. Semangat mereka meningkat pesat, dan mereka benar-benar mampu memaksa lawan mereka mundur. Pria botak itu meraung marah dan menyerang Lin Long lagi. Kali ini, api di pedangnya semakin membara. Jelas sekali Baldi telah menggunakan kemampuan terkuatnya. Namun, Lin Long tidak peduli dengan serangan pedang ini. Lin Long masih menggunakan teknik pedang anggun, dan di saat berikutnya, aura pedang sekali lagi menyerang pria botak itu. Bang! Aura pedang menyerang lagi, dan pria botak itu terlempar lagi. Kali ini, dia bahkan tidak bisa berdiri setelah jatuh ke tanah. Jelas sekali bahwa lukanya lebih serius dari sebelumnya. Apa yang membuat ekspresi pria botak itu berubah jelek adalah ketika dia berjuang untuk bangun, Lin Long telah tiba di sampingnya, dan pedang rune yang bersinar diarahkan ke tenggorokannya. Biarkan, lepaskan aku, suara pria botak itu bergetar. Melepaskanmu dan membiarkanmu terus menyakiti orang lain. Itu tidak mungkin, kata Lin Long dengan tenang. Jika kamu membunuhku, kakakku pasti tidak akan melepaskanmu, pria botak itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berkata. Lin Long mengabaikannya, dan pedang rune langsung menebas tenggorokan pria botak itu. Sesaat kemudian, pria botak yang sangat sombong itu segera meninggal. Melihat ini, orang-orang pria botak itu mundur karena terkejut. Pada saat ini, yang Yue meraung, bunuh mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Mendengar suaranya, yang lain berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan anak buah botak itu. Adapun Lin Long, dia dengan santai menyerang pria botak di sampingnya. Orang itu tidak punya waktu untuk memblokir pedang Lin Long, jadi dia langsung dikirim terbang oleh pedang Lin Long. Selanjutnya, Lin Long menyerang dua kali, dan setiap serangan menjatuhkan satu orang. Dengan cara ini, orang-orang di pihak yang Yue segera berada di atas angin. Saudara Lin sangat kuat, yang Yue dan yang lainnya berseru dalam hati saat mereka bertarung dengan lawan mereka. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Lin Long, dia tidak akan bisa membunuh satu orang dengan satu serangan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari jauh. Kemudian, belasan orang muncul di depan mereka. Di antara lusinan orang ini, ada beberapa ahli bela diri kelas 4. Namun, yang membuat Yang Yue dan yang lainnya takut bukanlah para ahli bela diri kelas 4 ini, melainkan pria parubaya berwajah muram yang berdiri di depan orang-orang ini. Ini karena pria parubaya ini memancarkan aura yang kuat. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang ahli bela diri kelas 5. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan ahli bela diri kelas 5 dan yang lainnya? Sepertinya hari ini adalah hari yang buruk. Yang Yue khawatir. Yang lainnya juga sama. Mereka awalnya mengira bahwa mereka telah melarikan diri, tetapi siapa yang mengira bahwa bala bantuan kuat pihak lain akan tiba begitu cepat. Begitu orang-orang ini tiba, mereka segera bergegas menyelamatkan orang-orang mereka yang ditahan oleh Yang Yue dan yang lainnya. Orang-orang Yang Yue tidak berani mengejar mereka. Melihat pria botak dan mayat lainnya di tanah, pria parubaya berwajah muram itu meraung, kalian benar-benar berani. Beraninya kalian membunuh bang Saku. Kali ini, dia mengalami kerugian besar. Pada saat ini, dia secara alami menyesalinya. Jika dia tidak membawa orang-orang ini pergi karena ada urusan yang harus diselesaikan, bawahannya tidak akan terluka. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Pria parubaya berwajah muram itu melirik Yang Yue dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin. Saudaraku, bangsa mula yang bertindak terlalu jauh. Mereka pantas mati, Yang Yue berkata dengan dingin. Karena keadaan sudah seperti ini, dia secara alami tahu bahwa pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Saat ini, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Pantas mati, he he, hari ini, aku ingin kamu menemani saudara-saudaraku dalam kematian. Pihak lain berkata dengan dingin lagi. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berkata, siapakah di antara kamu yang membunuh saudara laki-laki saya yang botak? Di antara orang-orang ini, yang paling dia khawatirkan adalah pria botak yang telah melewati api dan air bersamanya. Tepat ketika Yang Yue dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, Linlong berkata dengan acuh tak acuh, aku membunuhnya. Apakah itu kamu? Pria parubaya berwajah muram itu segera menatap Linlong dan berkata dengan dingin, baiklah, kalau begitu aku akan menanganimu secara pribadi. Aku akan memberitahumu konsekuensi membunuh bangsaku. Saat dia mengatakan itu, dia segera melihat ke arah bawahannya dan memerintahkan, bunuh, kecuali wanita itu. Bunuh mereka semua. Setelah mengatakan itu, bawahannya segera bergegas menuju Yang Yue dan yang lainnya. Sedangkan untuk pria parubaya itu sendiri, dia mengeluarkan Rune Swat miliknya. Meskipun dia tahu bahwa Linlong tidak memiliki kemampuan seniman bela diri tingkat 5, dia terbiasa berhati-hati dan masih mengeluarkan pedang Rune miliknya. Pada saat ini, Linlong juga mengeluarkan Rune Wooden Man. Manusia Kayu Rune Melihat manusia Kayu Rune tiba-tiba muncul di samping Linlong, pria parubaya berwajah muram itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Linlong memiliki manusia Kayu Rune seperti itu. Namun, memangnya kenapa jika itu adalah manusia Kayu Rune? Paling-paling, dia adalah seniman bela diri tingkat 4. Pria parubaya berwajah muram itu mengejek. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan energi di tubuhnya dan menebas Rune Wooden Man milik Linlong. Melihat pedang yang sangat kuat itu, ekspresi yang Yue dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Bahaya, pikiran ini terlintas di benak mereka. 1566. Melihat pedang itu hendak menyerang, Rune Wooden Humanoid segera meninju. Begitu pukulannya keluar, pria parubaya yang tampak muram itu terkejut karena dia menyadari bahwa pukulan Rune Wooden Humanoid tidak lemah sama sekali. Itu jelas memiliki kekuatan prajurit level 5. Bang! Ketika kekuatan Ki menyerang, pria parubaya dengan ekspresi muram segera terpaksa mundur. Dari mana kamu mendapatkan Rune Wooden Humanoid ini? Ia sebenarnya memiliki kekuatan prajurit level 5. Pria parubaya itu berseru kaget. Itu adalah Rune Wooden Humanoid level 5. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Mereka belum pernah melihat Rune Wooden Humanoid level 5 sebelumnya. Yang Yue dan yang lainnya menghela nafas lega karena mereka tidak menyangkalin Li memiliki Rune Wooden Humanoid yang begitu kuat. Namun, mereka tetap tidak berani lengah. Lagipula, pria parubaya itu juga seorang prajurit level 5. Bersama yang lain, mereka masih dirugikan. Kecuali jika Rune Wooden Humanoid benar-benar bisa mengalahkan pria parubaya itu, pikir Yang Yue. Apa yang Yang Yue tidak duga adalah bahwa Rune Wooden Humanoid benar-benar bisa mengalahkan pihak lain. Setiap kali Rune Wooden Humanoid menyerang, pria parubaya itu akan terpaksa mundur. Setelah beberapa pukulan, pria parubaya itu mengeluarkan setegup darah. Situasi ini membuat Yang Yue dan Yang lainnya bersorak. Adapun pihak lain, bahkan jika mereka lebih kuat dari Yang Yue dan Yang lainnya, mereka jelas terpengaruh oleh situasi di pihak pria parubaya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat segera menekan Yang Yue dan Yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa Lin Long jelas lebih kuat dari yang mereka kira. Prajurit level 4 yang bertarung dengan Lin Long terlempar karena serangan Lin Long. Sebelum pria itu bisa berdiri, Lin Long, yang bergegas seperti gangren, telah menggorok lehernya. Setelah membunuh orang ini, Lin Long pergi berurusan dengan yang lain. Situasi ini membuat pihak lain semakin bingung. Itu bukanlah akhir. Setelah dua gerakan berikutnya, pria parubaya yang tampak muram itu langsung ditinjau ke tanah oleh Runik Wu dan Humanoid. Melihat situasi ini, pihak lain mundur. Tunggu. Pria parubaya yang tampak muram itu buru-buru berteriak ketika Runik Wu dan Humanoid hendak bergegas mendekat. Yang mengejutkan dia dan yang lainnya adalah Lin Long sebenarnya tidak membiarkan Runik Wu dan Humanoid bergegas untuk membunuhnya. Apa itu? Lin Long bertanya dengan tenang setelah menghentikan Runik Wu dan Golem. Saudaraku, aku akan melepaskanmu. Mari kita lupakan konflik hari ini. Oke. Pria parubaya dengan ekspresi muram memandang Lin Long. Perhitunganmu sangat bagus. Kamu jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, namun kamu ingin berdamai seperti ini. Yang Yue dan yang lainnya tidak bisa menahan cibiran. Karena Lin Long tidak mengejar mereka, mereka juga tidak mengejar mereka. Setelah pertarungan yang panjang dan intens, mereka sudah sangat lelah. Jika Lin Long tidak mengejar mereka, mereka tidak akan berani melakukannya. Saudaraku, sejujurnya, aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan ketua olaklan Mo, Moran. Jika kamu terus bertarung dengan kami hari ini dan sesuatu terjadi padaku, Moran tidak akan melepaskanmu. Pria parubaya itu berkata dingin dengan wajah muram. Tuan balai klan Mo, Luoyi. Mendengar kata-kata ini, Yang Yue, Tuan Sue, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Klan Mo adalah klan terkuat di wilayah paling barat, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Moran, Lin Long juga mengulangi nama itu. Bukan karena dia takut, tapi karena Moran adalah orang yang disebutkan Dong Yi sebelumnya, yang memiliki formula untuk meringankan kutukan Phoenix. Lin Long berpikir akan sulit menemukan Moran. Siapa sangka dia akan bertemu seseorang yang mengenal Moran di sini? Melihat Lin Long terdiam, pria parubaya itu mengira Lin Long takut setelah mendengar kata-katanya. Ekspresi bangga langsung muncul di wajahnya. Saudaraku, aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Moran. Kalau tidak, aku tidak akan berani melakukan bisnis curang seperti itu di sini. Itu benar. Lin Long mengangguk. Baiklah, saudaraku, lupakan saja masalah hari ini. Mendengar perkataan Lin Long, senyuman di wajah pria parubaya itu menjadi semakin lebar. Saat ini, dia bahkan ingin menggunakan Moran untuk menekan Lin Long. Namun, ketika dia memikirkan Runik Wutman yang menakutkan di samping Lin Long, dia menyerap pada gagasan ini. Kamu salah. Aku tidak mengatakan bahwa masalah ini akan dilupakan. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri dari sini, kata Lin Long acuh tak acuh. Nak, apakah kamu tidak takut pada Moran? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Kenapa aku harus takut padanya? Terlebih lagi, jika kamu mati, siapa yang bisa memberitahunya bahwa aku membunuhmu? Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. Berat, aku khawatir kamu belum pernah mendengar tentang kutukan rahasia. Master Balai Moran secara pribadi menanamkan kutukan di tubuhku. Jika kamu membunuhku, kutukan itu pasti akan masuk ke tubuhmu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari kejaran hallmaster Moran. Kata pria parubaya itu. Begitukah? Kalau begitu aku ingin mencobanya. Lin Long tersenyum lagi. Dia sudah memiliki kutukan phoenix di tubuhnya, jadi dia tentu saja tidak akan takut dengan kutukan phoenix lainnya. Selain itu, dia tidak percaya bahwa kutukan rahasia pihak lain bisa memasuki tubuhnya saat dia bangun. Melihat Lin Long tidak takut, ekspresi pria parubaya itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan membukanya di hadapannya. Tatapan semua orang tanpa sadar beralih ke telapak tangan kanannya. Dengan sekali pandang, mereka menemukan ada serangga hitam seukuran ibu jari di tangannya. Pada saat ini, serangga hitam itu tiba-tiba melebarkan sayapnya di telapak tangan pria parubaya itu. Ini adalah serangga terbang lapis baja. Tuan Sue tidak bisa tidak terkejut. Bukankah itu hanya bak? Mengapa Tuan Sue begitu terkejut? Melihat ekspresi Tuan Sue, seseorang di sisi yang Yue merasa bingung. Iya, dan serangga ini bahkan tidak memiliki kekuatan apapun, kata putra yang Yue. Kalian belum tahu, tapi serangga terbang lapis baja ini memiliki kutukan rahasia di tubuhnya. Itu sejenis kutukan serangga terbang. Itu adalah senjata ampuh melawan musuh, kata Tuan Sue dengan suara yang dalam. Kutukan serangga terbang. Mendengar kata-kata Tuan Sue, yang Yue dan yang lainnya akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat pola rahasia aneh di tubuh serangga terbang lapis baja. Linlong juga tahu apa itu kutukan serangga terbang. Tentu saja, dia menanyakan hal itu kepada Dong Yi. Dia juga tahu bahwa kutukan serangga terbang ini biasanya merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh Master Balai Klan Mo atau lebih tinggi. Dia juga terkejut bahwa pihak lain, yang bukan anggota klan Mo, mengalami hal seperti itu. Apakah kamu takut, melihat yang Yue dan yang lainnya seperti ini, pria parubaya itu menjadi bangga lagi. Nak, jika bukan karena aku tidak membawa beberapa serangga terbang lapis baja, aku pasti sudah menggunakannya untuk berurusan denganmu sejak lama. Apa yang tidak dia duga adalah Linlong masih memiliki senyuman di wajahnya. Sayangnya, saya tidak takut dengan serangga terbang lapis baja Anda. Berat, sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matimu. Pria parubaya itu langsung marah. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan serangga terbang lapis baja tiba-tiba terbang. Di saat yang sama, dia meraum dengan marah, bunuh. Saat dia berbicara, bawahannya segera bergegas menuju Linlong. Pada saat yang sama, serangga bersayap lapis baja besi juga berubah menjadi kabur saat terbang menuju Linlong. Bawahannya hanya menemaninya menyerang. Yang paling penting adalah serangga terbang lapis baja. Tentu saja, bawahannya tidak bisa bergegas menuju Linlong karena yang Yue dan yang lainnya telah memblokir mereka. Meski begitu, pria parubaya itu tidak khawatir karena kecepatan serangga terbang lapis baja itu sangat cepat. Ditambah dengan kutukan rahasia di tubuhnya, mustahil untuk bertahan melawannya. Namun, ketika dia mengira Linlong pasti akan terluka oleh serangga terbang lapis baja, dia melihat Linlong menyerang serangga terbang lapis baja dengan kecepatan kilat. Bocah ini sebenarnya bisa menentukan rute serangga terbang lapis baja. Dia terkejut. Namun, meski begitu, dia tidak mengira Linlong bisa menghadapi serangga terbang lapis baja. Lagipula, serangga terbang lapis baja memiliki kutukan di tubuhnya. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat berikutnya, terdengar suara keras dan serangga terbang lapis baja tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah berjuang beberapa saat, ia mati. Bagaimana ini mungkin? Dia berteriak dengan ekspresi sedih. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia bayar untuk menukarkan serangga terbang lapis baja dari Moran. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Linlong, dia akhirnya tahu alasannya. Itu karena ada api kuning muda di tangan Linlong. Teknik budidaya atribut api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Teknik budidaya atribut api adalah senjata ampuh melawan serangga terbang lapis baja. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akan dia hadapi kebetulan memiliki teknik kultifasi dan penglihatan yang bagus. Setelah berseru, dia buru-buru berbalik dan lari. Namun, bagaimana Runic Wooden Man memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Dia langsung memblokir di depannya dan kemudian mengayunkan tinjunya ke arahnya lagi. Adapun Linlong, dia melambaikan pedang rahasia di tangannya untuk menghadapi yang lain. Setiap kali dia menyerang, dia menggunakan teknik pedang anggunnya. Dengan cara ini, bagaimana orang yang dia temukan bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya? Selain itu, pria parubaya itu dengan cepat dihempaskan ke tanah oleh Runic Wooden Man. Yang lain tidak tega untuk terus bertarung, jadi mereka segera menjatuhkan yang lain. Setelah itu, Linlong berjalan di depan pria parubaya yang sudah dikendalikan oleh Runic Wooden Man. Nak, bunuh aku jika kamu bisa. Dia, yang memiliki kutukan rune di tubuhnya, memprovokasi Linlong. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Apa maksudmu dengan tidak membunuhku untuk saat ini? Kamu hanya takut, pria parubaya itu berkata dengan dingin. Linlong tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia langsung memasang segel di tubuhnya. Begitu segelnya diaktifkan, dia langsung meratap kesakitan. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya merasa kasihan padanya. Di saat yang sama, mereka terkejut bahwa Linlong sebenarnya memiliki metode seperti itu. Beberapa saat kemudian, pria parubaya itu memohon, Saudaraku, biarkan aku pergi. Karena apa yang kamu katakan tadi, aku akan membiarkanmu menikmatinya lebih lama lagi. Linlong tidak tergerak. Aku salah, pria parubaya itu menangis dengan getir. Setelah beberapa saat, Linlong akhirnya melepas segelnya. Setelah itu, dia membiarkan Yang Yue membunuh yang lain sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Melihat Linlong berniat membiarkan pria parubaya itu melanjutkan, Yang Yue buru-buru berkata, Tuan Mudalin, ayo tinggalkan dia di hutan lebat ini dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Karena pria parubaya itu mengenali Moran, Tentu saja dia khawatir akan bertemu dengan seseorang dari keluargamu. Paman Yang, Tidak apa-apa. Linlong tersenyum acuh tak acuh. 1567 Selama sisa perjalanan, putra Yang Yue juga berinisiatif untuk berbicara dengan Linlong. Namun, yang membuatnya tertekan adalah Linlong hanya merespon dan sepertinya tidak punya niat untuk memperhatikannya. Situasi seperti ini tidak membuat Yang Yue merasa terkejut. Dia tahu bahwa meskipun putranya pergi mencari Linlong, kemungkinan besar Linlong tidak akan memiliki hubungan yang mendalam dengan putranya. Orang seperti itu terlalu kuat dan berbakat. Dia bukan seseorang yang bisa kita tandingi. Yang Yue menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di pinggir kota hutan kayu. Paman Yang, ayo berpisah di sini, kata Linlong. Baik-baik saja maka, Yang Yue mengangguk. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia memimpin bawahannya dan melanjutkan ke depan. Putri Yang Yue jelas-jelas sengaja berjalan di belakang mereka. Ketika dia sampai di sisi Linlong, dia berkata kepada Linlong dengan ekspresi malu-malu. Tuan Muda Lin, terima kasih atas bantuan Anda selama ini. Nona Yang, apa yang kamu katakan? Linlong tersenyum. Tuan Muda, Yang Jing, saya permisi dulu. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, Yang Jing mengikuti Linlong. Men, hati-hatilah juga. Suara Linlong terdengar dari belakangnya. Mendengar percakapan mereka, Yang Yue, yang berjalan di depan, hanya bisa menghela nafas. Dia bersuka cita karena dia meminta Linlong untuk tinggal. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memasuki kota hutan kayu dengan aman. Saat ini, Linlong berkata kepada pria parubaya di sampingnya, San Si, bawa aku ke kota damai-damai, yang berada di dekat kota hutan kayu. Nama belakang pria parubaya ini adalah San Si. Karena dia adalah seorang kultifator level 5 dan memiliki hubungan yang baik dengan Moran, dia berhasil mengikat bawahannya untuk membunuh orang dan menjarah harta benda mereka. Mengapa kamu pergi ke sana? Melihat Linlong ingin pergi ke kota damai yang damai, San Si merasa bingung. Aku pergi ke sana untuk bertemu seorang teman, jawab Linlong dengan tenang. Melihat Linlong mengatakan ini, bagaimana San Si berani terus bertanya. Dia segera membawa Linlong berkeliling kota hutan kayu dan menuju kota damai-damai di dekatnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kota damai-damai. Sebelum memasuki kota, Linlong mengoleskan beberapa benda ke wajah San Si, sedikit mengubah penampilannya dan mengenakan topi bambu berbentuk kerucut besar. Selain itu, dia juga menyuruh San Si mengganti pakaiannya. Alasan mengapa dia melakukan ini tentu saja karena dia tidak ingin bawahan Moran mengenalinya sebagai San Si. Setelah melakukan itu, dia membawa San Si ke kota damai yang damai. Di bawah pimpinan San Si, Linlong tiba di peace in di peace town. Meskipun ini adalah kota kecil, namun dekat dengan pegunungan, jadi ada banyak orang di kota ini, sama seperti kota hutan. Tuan muda, apakah Anda di sini untuk tinggal? Pemilik penginapan itu segera tersenyum saat melihat Linlong dan temannya masuk. Penjaga toko adalah seorang pria gemuk yang tampak berusia empat puluhan. 2. Kata Linlong Setelah mendapatkan dua kamar yang saling terhubung, Linlong membawa San Si bersamanya dan berjalan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Itu tidak akan ada gunanya bagimu, kata Linlong sebelum San Si memasuki kamarnya. Tuan muda Lin, beraninya saya melarikan diri. Jangan khawatir, kata San Si dengan ekspresi pahit. Sejujurnya, dia benar-benar mempunyai pemikiran seperti itu tadi. Namun, ketika dia memikirkan pria kayu rahasia Linlong, dia menyerah pada ide ini. Tentu saja ini hanya sementara. Jika dia bertemu Moran atau salah satu bawahan Moran, dia masih berpikir untuk melarikan diri. Baik-baik saja maka, setelah mengatakan itu, Linlong turun lagi. Melihat Linlong turun lagi, pemilik penginapan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan muda, apakah ada hal lain? Saya ingin bertanya tentang seseorang. Nama belakangnya adalah Zhang Hong, kata Linlong dengan tenang. Zhang Hong, mendengar perkataan Linlong, pemilik penginapan segera menjadi waspada. Saya bawahan Nyonya Dong. Setelah mengatakan itu, Linlong mengeluarkan Leon Tin Giok. Melihat Leon Tin Giok ini, pemilik penginapan langsung menghela nafas lega. Jadi, kamu adalah bawahan Nyonya Dong. Pemilik penginapan ini bukan anggota klanmu. Sebaliknya, dia diatur oleh Dong Yi untuk menerima orang-orang yang dikirim oleh kediaman kerajaan Xi Jing. Dan Zhang Hong adalah orang yang diutus oleh kediaman kerajaan Xi Jing. Jika Zhang Hong datang ke sini, pemilik penginapan akan membawanya menemui orang-orang dari klanmu. Pada saat itu, Zhang Hong akan mengungkapkan nilai tawar kediaman kerajaan Xi Jing dan membiarkan orang-orang dari klanmu berurusan dengan Linlong. Tentu saja, Linlong datang ke sini untuk membunuh Zhang Hong dan menyingkirkan masalah di masa depan. Beberapa hari yang lalu, saya menerima kabar bahwa Zhang Hong akan datang, tetapi saya belum melihatnya sampai sekarang. Namun, saya pikir dia akan segera tiba, kata pemilik penginapan itu. Itu bagus. Linlong mengangguk. Jika dia datang ke sini, segera beritahu aku. Ya, semua orang segera mengangguk. Saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan cara ini, dia tidak perlu melibatkan Zhang Hong sendiri. Dia tidak tahu bahwa Linlong akan membunuh Zhang Hong. Setelah memastikan hal ini, Linlong kembali ke kamarnya. Pada saat ini, dia secara alami menghela nafas lega. Jika dia datang terlambat, akan merepotkan jika orang-orang dari klanmu datang untuk menanganinya. Setelah tinggal di sini selama sehari, Linlong akhirnya menunggu kedatangan Zhang Hong. Zhang Hong tidak datang sendiri. Ada dua orang yang mengikutinya. Di antara mereka bertiga, dua adalah prajurit tingkat empat, dan yang lainnya adalah prajurit tingkat tiga. Tentu saja, Zhang Hong adalah salah satu dari prajurit tingkat empat. Terlebih lagi, kekuatannya lebih kuat dari prajurit level empat lainnya. Ketika Zhang Hong dan dua orang lainnya tiba, pemilik penginapan segera membawa mereka untuk menemui Linlong. Tuan Zhang, Tuan Mudalin ini juga bawahannya dong, pemilik penginapan itu memperkenalkan ketika dia tiba di depan Linlong. Meskipun dia bingung mengapa seseorang datang ke sini secara pribadi, Zhang Hong tidak memiliki keraguan di dalam hatinya. Sebaliknya, dia dengan hormat berkata kepada Linlong, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Mudalin. Linlong tampaknya tidak memiliki kekuatan prajurit tingkat empat. Namun, karena Linlong adalah anggota klan Mo, Zhang Hong tidak berani bersikap tidak sopan. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo tinggalkan tempat ini. Saat dia berbicara, Linlong memimpin beberapa orang menjauh dari kota damai-damai. San Si secara alami mengikuti. Melihat San Si sebenarnya mengenakan topi bambu berbentuk kerucut besar, Zhang Hong dan dua lainnya tentu saja menjadi bingung. Namun, mereka tidak meminta terlalu banyak. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan kota damai dan memasuki hutan lebat. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba melepaskan boneka rune kayu itu. Ini. Melihat boneka kayu rune yang tiba-tiba muncul, Zhang Hong dan dua lainnya akhirnya merasa ada yang tidak beres. Saat mereka berbicara, tanpa sadar mereka semua mundur selangkah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Akulah orang yang membunuh Putra Raja Si Jing, kata Linlong dengan tenang sambil menatap mereka bertiga. Apa? Mendengar kata-kata Linlong, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi heran. Saat itu juga, mereka bahkan curiga Linlong sedang bercanda dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah wilayah barat jauh. Setelah menatap kosong beberapa saat, Zhang Hong bertanya dengan heran, kalau begitu kamu. Kenapa kamu datang ke sini? Tentu saja, saya mendengar dari Dongyi bahwa Anda akan datang, jadi saya datang untuk menghentikan Anda terlebih dahulu, kata Linlong. Baru setelah mendengar kata-kata Linlong barulah mereka bertiga mengerti. Salah satu dari mereka langsung mencibir dan berkata, aku mengetahuinya. Mengapa orang-orang klan mau keluar untuk menyambut kita? Segera setelah itu, Zhang Hong berkata, Nak, bukankah kamu merasa sangat bodoh jika mengungkap identitasmu seperti ini? Dari sudut pandangnya, Linlong bahkan tidak memiliki kekuatan prajurit tingkat 4. Boneka rune kayu di sampingnya paling banyak adalah level 4. Bagaimana bisa mereka bertiga cocok? Oleh karena itu, dia secara alami merasa tindakan Linlong sangat bodoh. Jika itu dia, dia pasti akan bertindak diam-diam sehingga mereka bertiga bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Konyol, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, kata Linlong sambil tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia langsung membiarkan boneka rune kayu itu bergerak. Boneka rune kayu itu segera meninju orang di depannya. Ketika kekuatan tinju muncul, ekspresi Zhang Hong dan dua lainnya segera berubah. Ini karena boneka rune kayu memiliki kekuatan prajurit level 5. Berlari, pikiran ini segera terlintas di benak Zhang Hong ketika dia berada agak jauh. Kemudian, dia segera berbalik dan lari. Namun, saat dia bergerak, Linlong sudah berada di depannya. Mencari kematian, dengan raungan marah, Zhang Hong segera menyerang Linlong dengan tinjunya. Karena ada rune kayu kelas 5 di belakangnya, Linlong segera melepaskan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap, tinju yang terbungkus api merah segera menyerang Linlong. Menurutnya, kekuatan tinju yang mengaktifkan seluruh energi dan keterampilan bela diri atribut apinya pasti akan mampu membunuh Linlong secara langsung. Apa yang tidak dia duga adalah kekuatan tinju Linlong sebenarnya lebih kuat dari kekuatan tinjunya. Tidak hanya itu, kekuatan tinju yang menyerang pun seperti bulan yang dingin. Teknik S bulan dingin. Memikirkan sesuatu, dia langsung berteriak kaget. Namun, bukankah teknik ini hanya dikembangkan oleh keluarga kerajaan negara Wu? Bagaimana dia mengetahuinya? Pertanyaan seperti itu langsung muncul di benaknya. Saat dia masih kebingungan, dia langsung terlempar oleh tinju Linlong. Bahkan sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah tiba di sampingnya. Pedang rune yang bersinar sudah diarahkan ke tenggorokannya. Pada saat ini, di sisi lain, kedua orang itu juga dihempaskan ke tanah oleh boneka rune kayu. Mengetahui bahwa situasinya sudah tidak ada harapan, ekspresi Zhang Hong secara alami menjadi lebih tidak sedap dipandang. Nak, apakah kamu benar-benar ingin melawan Raja Sijing? Zhang Hong berkata dengan enggan. Mendengar kata-katanya, Linlong tidak bisa menahan tawa. Aku lupa memberitahumu, Raja Sijing telah dibunuh olehku. Apa? Mendengar kata-kata Linlong, Zhang Hong hanya bisa melebarkan matanya. Linlong tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Bagaimanapun, Raja Sijing sudah meninggal. Lalu, Linlong langsung membunuhnya dengan pedang. Setelah membunuh orang ini, dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang datang mencari keluarga Mo untuk menghadapinya. Di sisi lain, kedua orang tersebut juga terbunuh oleh boneka rune kayu tersebut. Dari mana monster ini berasal, dia begitu kuat di usia yang begitu muda, dan dia bahkan punya banyak trik di lengan bajunya. Berdiri tidak jauh dari situ, Zhang Xi hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat melihat pemandangan ini. Setelah beberapa kali penjarahan, Linlong membiarkan Zhang Xi memimpin. Kali ini, dia membiarkan Zhang Xi membawanya untuk mencari Moran. Alasan mengapa dia mencari Moran adalah secara alami untuk mendapatkan formula pil yang dapat meringankan efek kutukan Phoenix. 1568 Cabang Luoyitang tempat Moran berada terletak di kota Donghe, yang tidak jauh dari sini. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kota Donghe. Setelah mengelilingi kota Donghe, Linlong tidak langsung menuju ke Cabang Luoyitang. Sebaliknya, dia meminta Zhang Xi untuk melakukannya. Zhang Xi menemukan murid dari Cabang Luoyitang. Senior Zhang, apa yang bisa saya bantu? Kata murid itu dengan hormat ketika dia melihat Zhang Xi. Dia secara alami jelas tentang hubungan antara Zhang Xi dan Moran. Seperti ini, aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan ketua olamu. Aku ingin dia melakukan perjalanan ke restoran Selirwangi di Kota Damai, kata Zhang Xi. Fragrant Conchubin Restaurant adalah sebuah restoran kecil di Peaceful Peace Town. Begitukah? Kalau begitu senior san, kamu bisa pergi ke Cabang kami dan menunggu sebentar. Ketua Ola kami akan segera kembali, jawab murid itu. Aku sedang tidak ada waktu luang sekarang. Aku harus segera pergi. Kamu bisa menyampaikan pesan itu kepadanya, kata Zhang Xi sambil mengerutkan kening. Begitukah? Lalu apa sebenarnya yang diinginkan senior san? Murid itu masih bertanya. Apa yang penting di antara laki-laki? Tentu saja itu wanita, kata Zhang Xi. Jadi begitu, murid itu segera mengerti. Jangan lupa jika ketua aulamu tidak datang, aku akan mendapat masalah denganmu, kata San Xi. Senior san, jangan khawatir. Saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada ketua aulamu kita. Ketua aulamu kita akan kembali dalam satu jam. Saya jamin dia akan menuju ke kota damai-damai dalam waktu dua jam, kata murid itu. Terima kasih banyak. Saat San Xi berbicara, dia mengeluarkan beberapa koin dari tubuhnya. Melihat koin-koin ini, murid itu langsung gembira. Dia buru-buru berkata, Senior san, jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Baru setelah mendengar ini San Xi pergi dan datang ke tempat persembunyian Linlong. Tuan Mudalin, pengaturannya telah dibuat. Berdasarkan situasi saat ini, Moran akan meninggalkan tempat ini dalam waktu dua jam dan menuju ke kota damai, kata San Xi. Alasan mengapa dia tidak berani melaporkan masalah ini secara diam-diam adalah karena Linlong sedang menonton. Sangat bagus. Linlong mengangguk. Dengan kehendak ilahi, dia telah mendengar semua yang dikatakan San Xi. Dia yakin San Xi tidak berbohong. Kalau begitu, apakah kita akan menuju ke kota damai-damai sekarang? San Xi mau tidak mau bertanya. Tidak perlu. Kita tunggu saja dia di luar kota Dong He, kata Linlong acuh tak acuh. Tentu saja lebih baik tetap berada di jalur yang pasti diambil pihak lain daripada kembali ke desa damai. Setelah itu, mereka berdua keluar dari kota Dong He. Satu jam kemudian, San Xi menunjuk seseorang yang sedang berjalan dari jauh. Tuan Lin, orang itu adalah Moran. Melihat ke arah yang ditunjuk San Xi, Linlong melihat seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan sosok urus. Penampilan Moran tidak berbeda dengan Moran yang digambarkan San Xi. Moran sendirian. Jelas sekali, dia sangat mempercayai San Xi. Bagaimana dia bisa berharap bahwa San Xi tidak punya pilihan selain mengkhianatinya karena pembatasan? Linlong tidak bergerak. Sebaliknya, dia terus mengikuti di belakang pihak lain. Hanya ketika mereka mencapai daerah yang lebih terpencil, Linlong tiba-tiba menampakkan dirinya. Siapa kamu? Moran mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat seorang pemuda tiba-tiba menghalangi jalannya. Dia tidak merasa takut sedikitpun, karena Linlong tidak memiliki aura yang kuat. Kamu tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Linlong tersenyum. Lalu apa yang kamu inginkan? Moran bertanya. Tidak banyak. Aku hanya ingin mengajakmu menemui teman. Linlong berkata dengan santai. Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan tujuannya. Karena jika Moran mengetahui bahwa dia memiliki sigil Phoenix dan menggunakan metode untuk menangani sigil Phoenix, itu akan sedikit merepotkan. Cek-cek, sepertinya kamu ingin berurusan denganku. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah Moran. Kamu menebak dengan benar. Linlong mengangguk. Nak, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar punya rencana padaku. Tahukah kamu siapa aku? Moran berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia berpikir bahwa Linlong adalah anak nakal yang muda dan tidak berpengalaman. Kalau tidak, dia tidak akan begitu buta menghadapi seorang ahli dengan status seperti dia. Aku tahu, kamu adalah ketua olah Luo Yi Tang dari klanmu. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Moran tidak bisa menahan alisnya ketika mendengar ini. Nak, sepertinya kamu pernah berlatih seni bela diri sebelumnya. Namun, tahukah kamu kalau aku adalah petarung peringkat lima? Aku bukanlah seseorang yang bisa kamu hadapi. Aku juga tahu kalau kamu adalah petarung peringkat lima. Terlebih lagi, kamu adalah teman Sanxi. Linlong tersenyum. Sanxi, mendengar kata-kata Linlong, Moran terkejut. Pada saat itulah dia mendengar langkah kaki datang dari kanannya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa orang yang berdiri di sana tidak lain adalah Sanxi. Sanxi, apa yang kamu lakukan? Moran mengira Sanxi telah bergabung dengan Linlong untuk menghadapinya. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Hallmaster Moran, aku juga telah ditahan oleh orang ini. Sanxi tersenyum pahit. Kamu telah ditahan oleh orang ini. Moran mau tidak mau bertanya. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Sanxi. Oleh karena itu, dia melihat sekeliling dengan waspada, takut Linlong memiliki pembantu lain. Itu benar sekali, kata Sanxi lagi. Bagaimana Moran bisa mempercayainya? Dia terus merasakan sekelilingnya dengan waspada. Berat, siapa lagi yang ada di sana? Panggil dia keluar, berhenti bersembunyi. Moran berkata dengan dingin. Tentu saja ada orang lain. Saat dia berbicara, Linlong melepaskan boneka rune kayu. Hem, melihat boneka rune kayu Linlong, Moran segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Boneka kayu rune. Itu benar. Boneka rune kayu ini paling banyak adalah kultifator tingkat 4. Apakah menurutmu kamu cocok untukku? Moran berkata dengan dingin. Khawatir penundaan yang tidak semestinya akan menimbulkan masalah, Moran memutuskan untuk mengambil tindakan. Segera, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah boneka rune kayu itu. Melihat telapak tangannya menyerang, boneka rune kayu itu langsung meninju. Saat pukulan ini terjadi, ekspresi Moran berubah drastis. Ini karena dia menemukan bahwa kekuatan di balik pukulan ini sangat mencengangkan. Boneka rune kayu di depannya tidak hanya memiliki kekuatan seorang kultifator tingkat 4. Itu adalah boneka rune tingkat kelima. Bang! Ketika pasukan itu mendarat, Moran terpaksa mundur. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya. Boneka rune kayu di puncak tingkat kelima. Dari mana kamu mendapatkan boneka rune kayu seperti itu? Moran berteriak kaget. Lin Long mengabaikannya. Sebaliknya, dia memerintahkan Moran tidak berani gegabuh. Namun, masih ada celah antara dia dan boneka rune kayu itu. Oleh karena itu, setelah pasukan mendarat, dia terpaksa mundur lagi. Ekspresi Moran tidak sedap dipandang. Detik berikutnya, dia membuka tangannya, dan seekor serangga merah segera muncul di telapak tangannya. Tanda kutukan serangga terbang yang berbeda. Lin Long mau tidak mau bertanya. Benar, ini adalah tanda kutukan serangga Vermilion. Ini lebih kuat dari serangga terbang lapis baja. Moran berkata dengan dingin. Menurutnya, karena Lin Long mampu menangkap Shansi, dia pasti bertukar pukulan dengan serangga terbang lapis baja. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Long mampu menahan serangan serangga terbang lapis baja, dia percaya bahwa Lin Long pasti tidak akan mampu menahan tanda kutukan serangga Vermilion. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan serangga merah itu segera melesat ke arah Lin Long. Kecepatan ini jelas jauh lebih cepat daripada serangga terbang lapis baja. Boneka rune kayu di samping menghantamkan tinjunya ke arah serangga merah, tapi ia menghindarinya. Nak, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi sekarang. Melihat ini, Moran tertawa puas. Pada saat kritis ini, Lin Long menggerakkan tangannya dan menamparkan serangga merah itu. Yang mengejutkan Moran adalah tamparan Lin Long benar-benar mengenai serangga merah itu. Detik berikutnya, terdengar bunyi gedebuk, dan serangga itu jatuh ke tanah tidak jauh dari situ. Berat, kamu sebenarnya sangat cepat. Moran terkejut. Ketika dia melihat telapak tangan Lin Long lagi, keterkejutan di wajahnya menjadi lebih intens. Ini karena telapak tangan Lin Long terbakar dengan nyala api kuning samar. Teknik budidaya atribut api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Itu benar, Lin Long mengangguk. Meski begitu, Moran tidak khawatir. Dia berkata dengan bangga, jadi bagaimana jika itu adalah teknik budidaya atribut api? Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat memblokir tanda kutukan serangga Vermilion. Lihatlah telapak tanganmu, bukankah ada tanda kutukan serangga berwarna merah di atasnya? Meskipun tanda kutukan ini pasti akan melemah karena teknik bela diri atribut api Anda, itu tetap berguna. Selama masih ada sedikit, aku bisa menanganimu. Mendengar perkataannya, Lin Long segera melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak. Moran mau tidak mau melebarkan matanya. Dengan satu pandangan, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tidak ada tanda kutukan di telapak tangan Lin Long. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tidak ada tanda kutukan sama sekali? Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Menurutnya, Lin Long paling banyak adalah ahli bela diri peringkat 4. Selain itu, teknik budidaya atribut api Lin Long jelas tidak kuat. Bagaimana dia bisa memblokir tanda kutukan serangga Vermilion dalam keadaan seperti itu? Bagaimana dia bisa tahu kalau itu karena teknik tubuh Lin Long? Tentu saja, jika tanda kutukan serangga Vermilion tidak dirusak oleh teknik budidaya atribut apinya, bahkan jika dia memiliki teknik tubuh, dia masih akan terluka oleh tanda kutukan serangga Vermilion. Namun, karena teknik budidaya atribut apinya, sebagian besar energi tanda kutukan serangga Vermilion hilang secara alami oleh teknik tubuhnya. Moran tidak mengetahui hal ini, jadi dia tentu saja terkejut. Berat, kamu mungkin bisa menghindari satu, tapi kamu mungkin tidak akan bisa menghindari selusin, kan? Moran mencibir. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia bayarkan untuk memelihara serangga Vermilion ini, tapi dia hanya bisa berhati-hati agar bisa melarikan diri. Lagi pula, apa gunanya memiliki begitu banyak hal jika ia tidak memiliki kehidupan? Namun, saat dia hendak bergerak, pria kayu rahasia di samping Linlong dengan cepat menyerangnya. Meski begitu, Moran melambaikan tangannya, dan tujuh atau delapan serangga merah melesat ke arah Linlong. Ketika dia melihat serangga yang terbang cepat ini, Linlong segera menggunakan tinju berkobar. Dia tidak hanya menggunakan tinju berkobar, tetapi dia juga menggunakan teknik bela diri atribut api. Sesaat kemudian, gelombang energi yang membara dengan ganas segera menyerang serangga merah tersebut. Selamat tinggal, selamat tinggal. Beberapa serangga jatuh ke tanah ketika mendengar suara ini. Ekspresi Moran langsung berubah. Namun, dia sangat gembira di saat berikutnya, karena ada serangga vermilion di telapak tangan Linlong. 1569 Meskipun dia dipaksa mundur oleh si tukang kayu rahasia, Moran masih tersenyum puas. Brat, kamu sudah mati. Pada saat berikutnya, dia mulai melantunkan beberapa istilah rahasia yang aneh. Saat dia bernyanyi, ekspresinya langsung berubah jelek. Dia menyadari bahwa istilah rahasianya tidak berpengaruh sama sekali pada Linlong. Dengan kata lain, mantra rahasia serangga vermilion miliknya tidak membahayakan Linlong sama sekali. Benar saja, ketika Linlong membuka telapak tangannya lagi, wajahnya berkedut. Tidak ada mantra di telapak tangan Linlong. Tidak, dia tiba-tiba merasa sepertinya ada mantra lain di tubuh Linlong. Itu adalah mantra Phoenix. Perasaan familiar itu membuatnya sangat bahagia. Mengetahui bahwa pihak lain memiliki mantra Phoenix, dia secara alami yakin bahwa dia bisa menghadapinya. Namun, saat dia hendak mengucapkan istilah rahasia, sebuah tinju besar menghantam kepalanya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia pingsan. Bocah ini terlalu kuat, bahkan Moran bukanlah tandingannya. Tidak jauh dari situ, pemikiran seperti itu terlintas di benak Sansi. Tidak lama kemudian, Moran perlahan terbangun. Begitu dia bangun, dia menyadari lingkungan seperti apa dia berada, dan ekspresinya berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Linlong berdiri di depannya. Saudaraku, sepertinya aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kamu harus mempersulitku? Moran bertanya. Memang, aku tidak punya permusuhan denganmu. Alasan kenapa aku datang mencarimu adalah untuk meminta formula pil untuk menekan mantra Phoenix, kata Linlong sambil tersenyum. Jadi begitu, Moran akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu, dia bertanya, mantra Phoenix siapa yang membuatmu terkena? Kamu mungkin tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu, jadi aku tidak akan mengatakannya. Kamu hanya perlu menyerahkan formula pilnya, kata Linlong. Klan Mo dengan tegas melarang bocornya formula pil semacam itu. Jika aku menyerahkannya kepadamu dan pil itu ketahuan, aku khawatir aku tidak akan bisa hidup, kata Moran. Kalau begitu menurutmu apakah jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membiarkanmu hidup. Linlong tidak bisa menahan tawa. Karena itu masalahnya, bisakah kamu melepaskanku jika aku memberimu formula pilnya? Moran mengertakan gigi. Lupakan saja, aku tidak mau membuang-buang nafasku padamu. Sambil menggelengkan kepalanya, Linlong memberi batasan pada tubuh Moran. Begitu pembatasan diaktifkan, Moran berguling kesakitan dan memohon belas kasihan. Melihat situasi Moran, Sansi yang berada di samping hanya bisa gemetar. Pembatasan ini terlalu kuat. Ketika dia memikirkan bagaimana dia juga pernah mengalaminya sebelumnya, dia langsung merasakan hal yang sama. Aku, aku akan memberimu formula pilnya, kata Moran dengan wajah cemberut. Dengan itu, dia mengeluarkan resep pil dari tubuhnya. Setelah melihatnya dengan cermat, dia sedikit mengernyitkan alisnya karena resep pil ini sepertinya merupakan resep pil untuk jenis obat lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu sama sekali bukan resep pil untuk meringankan Phoenix Sigil. Wajahnya langsung menjadi gelap. Saya khawatir ini bukan formula pil untuk meringankan kutukan Phoenix, kan? Tentu saja, kata Moran. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Dengan itu, Linlong mengangkat tangannya seolah-olah dia hendak memberikan batasan lain. Aku akan bicara, aku akan bicara. Moran berteriak lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan resep pil lain dari tubuhnya. Setelah melihatnya dengan serius, Linlong menganggupkan kepalanya. Dari sudut pandangnya, ini seharusnya menjadi formula pil untuk meringankan kutukan Phoenix. Saudaraku, kamu tidak bisa menjadi seorang alkemis, kan? Moran berkata dengan murung saat melihat ekspresi Linlong. Dia awalnya ingin mengambil yang palsu untuk menipu Linlong dan kemudian mengambil kesempatan untuk diam-diam melafalkan istilah Rune yang digunakan untuk menangani kutukan Phoenix. Siapa yang mengira Linlong akan benar-benar mengetahuinya? Linlong mengabaikannya dan terus bertanya tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan klan Mo. Setelah bertanya cukup banyak, dia meminta Moran untuk mengeluarkan serangga merah terang yang tersisa. Setelah itu, Moran mengeluarkan tiga serangga merah terang yang tersisa. Setelah melihat ketiga serangga Vermillion ini dengan hati-hati, Linlong dapat dengan jelas melihat pola Rune di tubuh mereka. Saya akan mempelajari serangga merah terang ini ketika saya punya waktu, pikir Linlong dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia segera berkata kepada Moran, katakan padaku metode yang kamu gunakan untuk memelihara serangga berwarna merah terang ini. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Moran segera mengeluarkan dua buku. Yang satu ditulis dengan tulisan, teknik kutukan serangga bersayap, sedangkan yang lainnya ditulis dengan tulisan, teknik kutukan serangga Vermillion. Kalau dipikir-pikir, buku pertama adalah metode umum, sedangkan buku kedua adalah metode untuk menghilangkan kutukan serangga merah terang. Kutukan serangga bersayap tidak mudah untuk dipahami. Bahkan bagiku, butuh waktu lebih dari 25 tahun untuk membesarkan serangga berwarna merah terang ini, Moran mau tidak mau berkata ketika dia melihat Linlong jelas-jelas tertarik pada serangga bersayap. Kutukan serangga. Linlong tidak bisa diganggu olehnya. Sebaliknya, dia membawa dia dan San Si ke gua terpencil dan mengurung mereka. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mulai meramu pil alkimia untuk meringankan kutukan Phoenix. Baru saja, jika Moran mengetahui bahwa dia terkena kutukan Phoenix, tidak akan mudah baginya untuk menghadapi Moran. Setelah melihat resep pil secara detail, dia hanya bisa mengerutkan kening. Dia menemukan ada dua bahan obat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang satu disebut rumput kering ekstrim, dan yang lainnya disebut buah cloud blood. Dia segera memanggil Moran dan bertanya, bahan obat apa yang terdapat pada rumput kering ekstrim dan buah darah awan ini. Saat ini, dia bersyukur karena dia tidak membunuh Moran secara langsung. Kalau tidak, dia tidak akan tahu harus bertanya kepada siapa. Meski rumput kering ekstrim harganya mahal, namun bisa dibeli di pasar kota Donghe. Namun, buah cloud blood berbeda. Hanya bisa ditemukan di pegunungan Loying, yang jauh dari kota Donghe, kata Moran. Mengapa demikian, Lin Long mau tidak mau bertanya? Karena jika ingin menggunakan buah cloud blood untuk meramu pil alkimia jenis ini, harus menggunakan buah cloud blood yang paling segar. Jika tidak, pil alkimia yang dibuat tidak akan berhasil. Dan jika kamu pergi ke pasar untuk membelinya, buah cloud blood yang kamu dapatkan tidak akan segar, jawab Moran. Apakah begitu, Lin Long hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, bawa aku ke pegunungan Loying. Lin Long berkata langsung. Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa Moran ke pegunungan Loying. Adapun Shansi, dia tidak berguna, jadi Lin Long langsung membunuhnya dengan serangan telapak tangan. Jika dia dibiarkan hidup, dia akan menjadi ancaman bagi Lin Long, jadi dia secara alami tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah setengah hari, mereka tiba di pegunungan Loying. Ada banyak binatang buas di sini, dan bahkan ada binatang buas tingkat lima di antara mereka. Kamu harus berhati-hati. Pohon yang menumbuhkan buah cloud blood disebut pohon cloud blood. Pohonnya sangat pendek, kira-kira setinggi anak kecil. Dinamakan demikian karena batangnya berwarna merah seluruhnya, seolah-olah diwarnai dengan darah. Namun, jenis ini pohon ini sangat langka di pegunungan Loying. Bahkan jika ada, akan ada binatang buas yang menjaganya, dan bahkan akan ada orang yang memperebutkannya. Oleh karena itu, sangat berbahaya untuk menemukan buah cloud blood. Kata Moran. Ia, mengangguk, Linlong menemukan gua tersembunyi dan mengurungnya. Kemudian, dia mulai mencari pohon darah nayun di pegunungan Loying. Mengandalkan kehendak ilahi yang kuat, Linlong menghindari binatang buas itu dan dengan cepat mencari suatu area. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah tidak ada pohon cloud blood sama sekali. Tak berdaya, dia hanya bisa terus mencari. Meskipun pegunungan ini tidak kecil, dia masih bisa menemukan pohon darah nayun dengan sangat cepat dengan metode ini. Jika itu adalah orang lain tanpa kehendak ilahi Linlong yang kuat, mereka mungkin harus mencari selama berhari-hari dan menghadapi banyak bahaya sebelum menemukan pohon cloud blood. Setelah mencari begitu lama, Linlong masih tidak dapat menemukan pohon cloud blood. Dia tidak bertemu dengan pohon cloud blood, tapi dia secara tidak sengaja bertemu dengan beberapa binatang buas tingkat 5. Namun, dengan mengandalkan runik wooden man, Linlong dengan mudah membunuh binatang buas ini dan tidak membiarkan mereka menimbulkan masalah baginya. Setelah 2 jam berikutnya, senyuman muncul di wajah Linlong. Jelas ada pohon cloud blood yang tumbuh di samping batu besar tidak jauh dari sana. Tidak hanya ada pohon cloud blood, tapi ada juga buah cloud blood yang tumbuh di sana. Kalau tidak, usahanya akan sia-sia. Yang membuat Linlong senang, ada buah cloud blood yang tumbuh di pohon cloud blood. Buah cloud blood berukuran sebesar kepalan tangan dan seluruhnya berwarna merah darah. Linlong tidak terburu-buru secara langsung, karena dia merasakan aura di sebelah buah cloud blood. Seharusnya ada lebih dari 1 binatang buas tingkat 5, pikir Linlong dalam hati. Saat dia berpikir tentang cara memancing 2 binatang buas tingkat 5 ini pergi, ekspresi Linlong menjadi gelap lagi. Ini karena jelas ada prajurit yang berlari ke arah ini tidak jauh dari sana. Seharusnya ada 4 atau 5 orang, dan mereka juga tidak lemah. Ketika mereka berada pada jarak tertentu dari pohon cloud blood, orang-orang itu segera berhenti. Jelas sekali, mereka juga telah menemukan keberadaan binatang buas di sebelah pohon cloud blood. Sambil berpikir, Linlong perlahan mendekati orang-orang itu. Begitu dia mendekat, dia bisa mendengar suara orang-orang itu. Hallmaster Yun, pohon darah Nayun ada di depan. Di samping pohon cloud blood ada 2 ular bulan merah tingkat 5. Kedua bulan merah ini tidak lemah, dan salah satunya bahkan telah mencapai puncak tingkat kelima, kata salah satu dari mereka. Puncak dari tingkat kelima. Mendengar ini, orang-orang di sampingnya terkejut. Jika bukan karena ini, aku tidak akan datang mencarimu, kata orang yang berbicara pertama kali dengan muram. Walaupun mereka berada di puncak level kelima, tapi mereka hanya ada 2. Orang kita banyak sekali, jadi mudah untuk menjatuhkan mereka. Namun, jangan lupa perjanjian kita nanti karena buah darah Nayun, seseorang berkata. Hallmaster Yun, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami, orang pertama dengan tergesa-gesa menjamin. Hallmaster Yun, saudara Han dan saya tidak akan melakukan itu. Tentu saja, jangan lupakan perjanjian kita, kata orang lain. Jangan khawatir. Lin Long tahu bahwa ada 2 kelompok orang. Ada 2 orang di satu sisi, dan 3 orang di sisi lainnya. Setelah mengatakan itu, kelima orang itu terdiam. Setelah mengamati dengan cermat sejenak, mereka mengepung pohon Cloud Blood. Adapun Lin Long, dia secara alami tidak bergerak. Sebaliknya, dia bersembunyi di balik pohon besar. Dengan kemampuannya menyembunyikan auranya, orang-orang ini tidak mungkin menemukannya. 1.570 Saat mereka mendekati Cloud Blood Tree, mereka berlima menjadi lebih berhati-hati. Namun, pada saat ini, suara, so, tiba-tiba terdengar. Bila angin terbang menuju salah satu dari 5 orang itu. Ah! Pada saat berikutnya, jeritan darah yang mengental terdengar. Salah satu dari 5 orang itu terkena bila angin dan salah satu lengannya langsung terpotong. Lin Long dapat dengan jelas melihat bahwa orang tersebut terluka oleh ular bulan merah yang bersembunyi di kegelapan dan melepaskan bila angin. Lin Long terkejut karena ular bulan merah ini benar-benar bisa melepaskan bila angin seperti itu. Tampaknya ular bulan merah ini terlahir dengan teknik budidaya atribut angin. Sial! Mereka menemukan kita. Semuanya, hati-hati, salah satu dari 5 orang itu langsung berteriak. Orang ini adalah orang yang dikenal sebagai Hallmaster Yun. Dia memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 5 tingkat menengah. Salah satu dari dua bawahannya memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 5 dasar sementara yang lainnya sedikit lebih lemah, hanya memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 4. Lengan kiri orang ini terpotong oleh bila angin ular bulan merah. Salah satu dari dua orang di sisi lain memiliki kekuatan yang sebanding dengan Hallmaster Yun. Orang di sampingnya juga hanya seorang seniman bela diri tingkat 4. Setelah mendengar kata-kata Hallmaster Yun, beberapa dari mereka tidak berani ceroboh lagi. Mereka semua menatap pohon darah Nayun. Orang yang terluka buru-buru mundur beberapa langkah dan hanya berani maju beberapa langkah setelah membalut lukanya. Pada saat inilah dua ular bulan merah muncul. Ular bulan merah ini berwarna merah tua. Ukurannya tidak terlalu besar dan hanya setebal kedua lengan orang dewasa. Namun, tubuh mereka memancarkan aura seniman bela diri tingkat 5. Begitu mereka muncul, kedua ular bulan merah ini mengangkat kepala dan mendesis. Jelas sekali mereka menyadari kekuatan musuh. Kalau tidak, mereka pasti sudah bergegas sejak lama. Melihat situasi ini, Hallmaster Yun dan yang lainnya berdiri dan mengepung kedua ular bulan merah. Saudara Huo, kau, Wei Lang, dan aku akan menangani kedua ular bulan merah ini bersama-sama. Dua ular bulan merah lainnya akan mengambil kesempatan untuk memetik buah darah awan, kata Master Balai Yun kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara Huo yang dia sebutkan adalah seniman bela diri tingkat 5 di sisi lain. Adapun Wei Lang, dia adalah seniman bela diri tingkat 5 di sisi lain. Oke, beberapa dari mereka menjawab serempak. Selanjutnya, beberapa dari mereka secara bersamaan me-energi di dalam tubuh mereka dan menyerang dua ular bulan merah. Melihat mereka mendekat, kedua ular bulan merah membuka mulut mereka dan beberapa bila angin segera terbang ke arah mereka. Karena kedua ular bulan merah terlalu kuat, mereka bertiga tidak dapat melakukan apapun meskipun mereka semua adalah seniman bela diri level 5. Namun, mereka masih mampu menekan kedua ular bulan merah tersebut. Melihat situasinya, selama mereka punya cukup waktu, kedua ular bulan merah pasti akan ditangkap oleh mereka. Tapi bagaimana mereka berani bertarung sengit dengan kedua ular bulan merah ini terlalu lama di pegunungan Luoying. Karena jika mereka melakukannya, pasti akan menarik perhatian binatang buas lainnya. Inilah sebabnya mereka meminta mereka berdua untuk mengambil ular darah-darah Nayun. Seperti, mereka, dan keduanya, lang, ular, dan, 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 mereka, dan, mereka. Begitu dia berbicara, dua lainnya, yang sudah bersiap, segera bergegas menuju pohon darah Nayun. Dengan sangat cepat, mereka tiba di samping Cloud Blue Tree. Namun, pada saat ini, salah satu ular bulan merah membuka mulutnya dan bila angin terbang ke arah mereka berdua. Hati-hati, Ola Master Yun berteriak. Saat dia berteriak, mereka berdua buru-buru mundur dan menepukkan telapak tangan mereka ke bila angin ular bulan merah. Namun, mereka masih tidak dapat memblokir bila angin tersebut. Dengan suara, Cik keduanya terluka oleh bila angin. Namun, karena bila angin tersebut diaktifkan oleh ular bulan merah tepat pada waktunya, bila angin tersebut tidak mengandung banyak energi. Apalagi diblokir oleh mereka berdua secara bersamaan. Oleh karena itu, meski keduanya terluka oleh bila angin, mereka tidak terluka parah. Setelah menghela nafas lega, keduanya buru-buru bergegas menuju pohon darah nayun. Namun, pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di samping mereka. Kemudian, yang membuat mereka takjub, sosok itu berdiri di samping pohon darah nayun dan mengulurkan tangannya untuk mengambil buah darah nayun. Pada saat ini, beberapa dari mereka dapat dengan jelas melihat bahwa orang tersebut adalah seorang pemuda yang sangat asing. Nak, tinggalkan buahnya. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, pihak lain mengabaikannya sama sekali. Ia langsung memetik buah darah nayun dan menyimpannya. Setelah sadar, mereka berdua buru-buru bergegas menuju pemuda itu. Saat mereka bergerak, pihak lain telah melarikan diri ke kanan mereka. Cepat, kejar dia dan tangkap dia. Melihat situasi ini, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Mereka bertiga saat ini sedang terjerat oleh dua ular bulan merah dan tidak dapat membantu sama sekali. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada mereka berdua. Setelah mendengar teriakan mereka, mereka berdua mati-matian mengejar pemuda tersebut. Namun, mereka tidak dapat mengejarnya sama sekali. Setelah mengejar beberapa saat, pemuda itu menghilang tanpa jejak. Keduanya tidak punya cara untuk mengejarnya. Dalam keputus asaan, mereka hanya bisa kembali ke Cloud Blue Tree. Pada saat ini, mereka bertiga akhirnya membunuh kedua ular bulan merah tersebut. Mereka bertiga juga mengalami luka ringan, namun cedera ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kenapa kamu tidak menyusulnya? Melihat mereka berdua telah kembali, Saudara Huo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Anak itu terlalu cepat, kita tidak bisa mengejarnya. Keduanya tersenyum pahit. Anak itu hanya prajurit tingkat 4, bagaimana dia bisa begitu cepat? Saudara Huo mau tidak mau berkata. Saudara Huo, memang benar, anak itu sangat cepat. Keduanya berkata dengan muram. Saudara Huo, jangan khawatir. Aula Master Nayun menghibur. Hall Master Yun, saya ingat Anda sepertinya baru saja melepaskan serangga spiritual darah dari Sekte Sueling Anda. Saudara Huo mau tidak mau berkata. Baru saja, meskipun pandangannya hampir sepenuhnya terfokus pada dua ular bulan merah dan pemuda itu, dia masih bisa dengan jelas merasakan apa yang telah dilepaskan oleh Hall Master Yun. Sekarang dia memikirkannya, itu pasti serangga spiritual darah dari Sekte Sueling. Serangga spiritual darah adalah sejenis serangga terbang yang dapat melacak musuh dan unik di Sekte Sueling. Iya, itu adalah serangga spiritual darah. Aula Master Yun tertawa. Dengan serangga spiritual darah ini, meskipun anak itu lolos hingga ke ujung bumi, dia tetap akan ditangkap oleh kita. Pria dengan lengan patah juga menyeringai. Apakah kamu baik-baik saja? Hall Master Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Hall Master, aku baik-baik saja. Lebih penting mengejar anak itu sekarang. Kata pria yang terluka itu. Meskipun dia meringis kesakitan, secara alami dia harus fokus pada situasi secara keseluruhan. Itu bagus. Hall Master Yun menganggup dan kemudian berkata kepada Saudara Huo dan yang lainnya, tempat di mana pengejaran serangga spiritual darah akan meninggalkan bau yang unik. Semuanya, ikuti saja aku. Segera, beberapa dari mereka mengejar ke arah di mana pemuda itu melarikan diri. Pemuda ini tidak lain adalah Lin Long, yang telah mencari peluang di belakang mereka. Melihat ada kesempatan seperti itu, dia secara alami muncul secara langsung dan mengambil buah darah Nayun dari tangan beberapa orang. Lin Long tidak tahu bahwa pihak lain membawa serangga terbang semacam ini. Berpikir bahwa dia bisa lolos dari kejaran pihak lain, dia segera menemukan gua tersembunyi di tempat dengan sedikit binatang buas dan kemudian menyempurnakan ramuan yang dapat meringankan tanda kutukan Phoenix. Memurnikan ramuan seperti itu tidak sulit bagi Lin Long, tetapi masih membutuhkan banyak waktu karena agak merepotkan untuk memperbaikinya. Tanpa disadari, hampir satu jam telah berlalu. Saat Lin Long hendak memurnikan pilnya, dia sedikit mengernyit. Ini karena dia merasakan ada seseorang yang mendekati guanya. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara orang-orang itu. Anak itu ada di arah ini. Ikuti aku dan kita akan segera menemukannya. Oke. Mendengar suara seperti itu, orang-orang itu mempercepat langkahnya dan berjalan ke arahnya. Lin Long tahu bahwa itu adalah orang-orang tadi. Pihak lain bisa datang kapan saja, tapi mereka harus datang pada saat kritis ini. Hal ini tentu saja membuat Lin Long merasa tertekan. Dia jelas-jelas menyingkirkannya dan tidak meninggalkan jejak apapun. Bagaimana mereka bisa mengejar ketinggalan? Pertanyaan seperti itu terlintas di benak Lin Long. Sementara dia bingung, beberapa dari mereka mendekat dan segera tiba di luar guanya. Terbukti, orang-orang ini telah menentukan tempat persembunyiannya secara akurat. Dia ada di gua batu ini. Semuanya, hati-hati. Benar saja, suara Hallmaster Nayun segera terdengar dari luar. Setelah berpikir sejenak, Lin Long melepaskan boneka kayu rune. Aku tidak merasakan aura yang kuat. Seharusnya hanya satu orang. Kakak Huo, aku akan masuk bersama kalian berdua. Biarkan tiga lainnya menjaga pintu masuk gua. Hallmaster Nayun berkata lagi. Oke, Saudara Huo segera mengangguk. Kemudian, mereka berdua dengan hati-hati masuk ke dalam gua. Sekalipun mereka merasa tidak ada ahli di dalamnya, mereka tidak berani gegabuh. Setelah beberapa langkah, mereka tiba-tiba melihat boneka kayu rune. Ini, boneka kayu rune. Saudara Huo segera bereaksi dan berseru. Anak itu sebenarnya mempunyai boneka kayu rune. Aula Master Yun juga terkejut. Hallmaster Yun, boneka kayu rune ini hanya memiliki kekuatan seorang prajurit tingkat empat. Saya akan menyerang dan membunuhnya. Bantu saya mempertahankan barisan, kata Saudara Huo segera. Oke, Aula Master Yun segera mengangguk. Kemudian, Saudara Huo langsung menyerang boneka kayu rune dengan telapak tangannya. Melihat serangan telapak tangannya, boneka kayu rune segera membalas dengan pukulan. Saat pukulan ini diluncurkan, wajah Broter Huo dan Hallmaster Yun segera berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa pukulan ini sangat kuat. Itu hanyalah kekuatan dari boneka kayu tingkat lima. Bang! Energinya menyerang, dan Hallmaster Yun langsung diserang, menyebabkan dia langsung mundur. Ini adalah boneka kayu rune tingkat lima. Aula Master Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Boneka kayu rune tingkat lima. Ketika orang-orang di luar mendengar ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak mengira Linlong memiliki boneka kayu rune tingkat lima. Hallmaster Yun, apakah kamu ingin aku masuk dan mendukungmu? Prajurit tingkat lima di luar segera bertanya. Tidak perlu. Kita berdua sudah cukup untuk menghadapinya. Tempat ini sempit, dan tidak nyaman bagimu untuk masuk, Hallmaster Yun segera berkata. Saat dia mengatakan ini, Saudara Huo, yang terluka ringan, sudah berdiri di sisinya lagi.